Terlihat juga, karena seperti yang kita lihat kemarin, Outer Ego, yang kita gadang-gadang akan terkena kutukkan ketika pertemuan ikusnya ternyata. Enggak, 2-1 di penahanan. Tapi balik lagi, lawannya adalah oleh e-sports dengan Mars. Yang kita tahu seperti Mars ini solit. Nah, itu di penahanan. Tapi balik lagi, lawannya adalah oleh e-sports dengan Mars. Yang kita tahu sendiri, Mars ini solid pick banget. Dia pinter banget untuk memainkan grafik. Apalagi memaksimalkan potensi dari anak-anak. Yes, benar banget memaksimalkan anak-anak didik. Seperti perang-perang kami memaksimalkan Sans. Yang akhirnya dari di tim sebelumnya MDL, Berada di tim MPL, dan bahkan 2 anak didik yang berada di EPL. Dan kita bakal langsung lihat di mana dari Samsung Ways to Victory, Di sebuah sebuah keleksian Samsung Galaxy A Series. Outer Ego, yang sangat luar dari seorang kakse. Oh, Sans on me. Ini Celliboy. Gak ada yang mematatkan hero pull Celliboy yang luas. Oke, makakan potensi playmaking dari Celliboy juga. Nah, dan itu adalah salah satu. Salah, baru salah dua. Masih ada lagi. Masih ada, masih ada. Oh, hati-hati terhadap hero CW sebagai second carry. CW, yang bukan CWK atau CWK. Ini harus dihati-hati karena rasi harusnya tahu tempoh permainan. Dan disiplin objektif ketika sudah memenangkan a team of fight, Profesor. Ya, ini merupakan disiplin objektif karena balik lagi Outer Ego. Memang tim yang harus memperhatikan objektif juga. Mereka sangat solid, mereka sangat ngotot banget di team fight. Tapi, jangan lupakan bahwa objektif juga merupakan hal yang penting. Walaupun kita tahu sendiri, mendapatkan kill adalah objektif gratis gitu loh. Dapat turret, dapat purple buff, dapat orange buff. Tapi balik lagi dengan team fight yang dihadirkan, jangan lupa kalau mereka juga memiliki sayap. Yaitu adalah dari EXP lane dan juga gold lane. Yang jangan sampai mereka malah kehilangan dari sisi bagian gold atau bahkan EXP turret. Padahal mereka menang team fight-nya. Oke, oke, oke. Ape, 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 sabar. Waduh, Outer Ego 72%, Onyx Espo 28%. Ini Sonic di luar sana, di mana keberadaannya nih. Tapi, untuk Outer Champ bukan main pada solid-solid banget ini mereka nih ya. Bede, 72% cuy. Onyx lah ini. Ini arahan siapa? Ini arahan dari Mimin Dapa. Mimin Dapa mengkirim semua para pasukan dari Outer Champ. Mimin-nya langsung klik Outer Ego. Tapi untuk para sobat Onyx, jangan sampai bau kalah. Langsung aja kalian juga dukung di kolom komentar dengan hashtag KeAnik. KeAnik. Gitu. Kan sticker baru. Ya sticker barunya. Be, lu kalau temen lu hilang satu di rumah gak apa-apa kan, Be? Gak heran gue malah. Lebih tepatnya. Gak apa-apa. Bukan gak apa-apa. Gak heran. Kalau begitu. Ya udah. Panik gak? Ya panik lah. Masa enggak? Gue preparing ya. Oh, je. Soalnya gak percaya tuh. Lung. Awal-awal juga percaya yang soal panik gak? Panik gak? Yang kayak gitu dan segala macemnya. Sampai akhirnya dia percaya sekarang. Masa RRQ jaya-jaya-jaya kan tadinya gitu kan? Tapi ternyata beneran. RRQ jaya-jaya-jaya. Oke. Daripada kalian emosi sama Ranger Mas. Apalagi sama Kaluk Mas. Tentunya kita langsung jalan-jalan aja. Jalan-jalan ke Gaming House. Cakep. Gak ada lanjutannya. Let's go boys. Oke. Untung bukan jalan-jalan ke tempat lain ya. Kalau misalkan hajar itu berbahaya tuh belakangnya. Biasanya depannya ya Pak Pulung ya. Dan untuk Alter Ego Esports sekarang. Dengan yang tim head-to-head by Nemo TV yang sudah kita lihat. Untuk dari First Tower Rate. Onyx lebih tinggi. Jadi ini dia yang mungkin bakal jadi kelemahan dari Alter Ego Esports. Mereka kuat banget teamfight. Dengan participation dan juga average DMLT yang sangat amat tinggi. Sampai dengan 5200. Tapi untuk dari objektifnya. Bisa kita bilang bahwa Onyx Esports lebih menguguli jauh. Bahkan dari First Lord dan juga First Tower-nya Pak Pulung. Iya, 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 iya. Ini adalah hasil yang sudah dilaporkan lagi dari kedua tim. Ada lewat 16 game. Ataupun tadi ada 14 game yang sudah masing-masing dicalanin. Top 2 pick-nya Xbox Harley dan juga Chow bersama dengan Lunox. Kalau kita berkaca dari 4 hero ini. Ini kepastinya akan berbahaya dari tiap lininya. Cuma kalau emang masing-masing dimaksimalkan. Yang paling mengerikan yang mana, bro? Hmm, kayaknya Pak Kito sih dari kedua belah tim. Dari kedua belah tim, Pak Kito berarti ya? Karena ya baik dari Boots atau mungkin dari Pi. Aku bisa pastikan bahwa keduanya adalah user Pak Kito yang sangat amat mengerikan. Dan bahkan dari win rate-nya seperti yang kita tahu. Tapi dari banning rate participation-nya juga udah sangat amat tinggi dari kedua belah tim. Jadi dia kayak menurutku, kayaknya mereka gak bakal melepaskan Pak Kito semudah itu. Apalagi di tangan yang tepat Pak Kito ini bisa menjadikan, bisa menjadi salah satu yang mematikan sih dari senjata kedua belah tim tersendiri. Ya, itulah hasil yang udah didapatkan. Ataupun yang udah diberikan oleh mereka semua lewat beberapa hero yang udah di ban. Beberapa hero yang udah paling sering juga di pick. Kurang dari beberapa saat lagi. Kita akan langsung menyaksikan bagaimana ban and pick dari kedua belah tim. Belum lagi ada rahasia pastinya ini ada efek sentimental di dalam tubuhnya gak sih, Niji? Oh, tentunya kali ini bukan hanya sentimental. Tapi biasanya ketika ada sang mantan tim di sana. Dulu Onyx Sports tuh biasanya mengarah ke mantan itu. Mereka lebih bermain dengan emosional yang cukup tinggi. Tapi itu dulu. Belum tentu sekarang. Apakah masih seperti dulu? Karena semuanya telah berlalu. Waktu pun telah berjalan. Dan tandanya ini saatnya untuk move on menuju ke game yang pertama, Pak Polo. Oke, oke, oke. Belum terlihat ini dari ban and pick-nya. Karena masih ditahan terlebih dahulu. Ya, belum main woy. Jelly Boy, bangun. Buset dah, malah tidur. Tapi Jelly Boy, udah terlihat loh. Udah ada Xbox, OPEUS. Ayo, buset. Jelly Boy emang ngantuk mulu. Tapi Jelly Boy emang ngantuk mulu loh hari-hari. Kuliat-lihat nih, kali ini. Nih, padahal di sampingnya ada salah satu rapper Indonesia terbaik. Lil Duke. Ya kan? Udah ada Poppeus. Udah juga tentunya ada Xbox sudah diamankan. Tidak boleh dimainkan untuk ke-rampli. Dan di sisi lain, alat diguang pengamankan. Hayabujet. Dan juga satu buah paku itu Profesor KB. Ya, lagi dan lagi nih, sesuai dengan data dan back to data. Jadi, menurutku dengan draft seperti ini udah kelihatan banget dari kedua belah tim juga sangat amat sering sekali untuk melakukan ban terhadap Pak Kito. Namun, Hayabusa juga dibuang merupakan salah satu hero yang cukup mematikan menurut aku. Apalagi melihat performa Hayabusa di beberapa game sebelumnya yang, ini entah kenapa ya, Hayabusa ini cukup meresahkan. Nah, walaupun sebenarnya dengan satu item langsung mengubah banyak playstyle dari Hayabusa. Dia bisa lebih commit, lebih optimal lagi dengan Shadow Kill yang dia miliki. Bahkan single target. Fun fact, untuk dengan War X, kalau misalkan dia stack 8, itu damage-nya bisa dengan 3.300 sampai dengan 3.400 maksimal dari Shadow Kill-nya. Makanya, kayaknya itu untuk midlaner-midlaner udah pasti auto-down sih. Apalagi di menit yang kelima atau bahkan menit yang ke-7, Ranger Mars. Yes, betul-betul, betul. Tapi, lihat di sisi lain Matilda bersama dengan Link. Masih menjadi sorotan dari tim Alter Ego Esports dan juga Onyx Esports. First pick terbuka untuk Wopo Lengku, dan bahkan Jawa Head. Salah satu si Innature untuk seorang Kiboy. Dan bahkan kali ini Mars, lihat, sedang berdiskusi dengan para pemain tim Onyx Lengen. Dan ternyata jatuh terhadap seorang Ajau Head. Seperti yang sudah aku bilang, ini Signature untuk seorang Aki Boy. Eh, Pak Pulung eh. Terima kasih Oji, eh ya. Terima kasih Oji dan juga KBE. Cuma di sini gue mau mengingatkan sekali lagi kepada seluruh viewer kita yang ada di kolom komen. Hei, teman-temanku, sanak saudaraku, dimanapun kalian berada, ingat tugas kalian ya. Kalau sampai ada komen-komen yang sedang mencari perhatian, komen-komen yang sedang memprovokator. Ingat tugas kalian. Langsung kita berikan komen-komen terbaik dengan... Kita timpa mereka, kita hilangkan mereka dari kolom komen ini. Ingat, kolom komen ini adalah isinya positif. Ini milik kita semua, bukan mirip mereka ya. Langsung aja kita ke Band Empik lagi, ada Barat dan juga Band. Uh, 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 tapi kali ini kita lihat. Udah ada Beatrix dan di sini Beatrix yang masih fleksibel dan tentunya Baratnya juga. Kenapa Baratnya juga, Pak Koji? Karena belum tentu Kak Rantli yang mengamankan Barat ini. Bisa jadi Sally Boy, The Miracle Boy yang bakal mengamankan. Dan Nino mungkin bisa mengamankan Beatrix atau Ahmad yang akan menggunakan di sisi tengah, Profesor. Ini fleksibilitas untuk hero-nya terbuka luas banget sih. Apalagi dengan Barat, bagus Barat, gitu kan dari Alter Ego Esports. Menurut aku, ini udah pasti bisa sekali untuk diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Nggak cuma untuk Pai. Sally Boy juga bisa dijadikan jungler. Jangan lupa bahwa ada track record bahwa Sally Boy menggunakan Barat sebagai jungler juga. Namun dengan Ruby dan juga Farsha, ini teman-teman dari Onyx udah langsung menjawab Beatrix di mid lane. Berarti udah X banget. Tapi kalau Ahmad masih mau go dengan hero ini, menurut aku dia berani banget untuk ngambil resiko. Dan dia lucky, fearless tuh Ranger, Mas. Oh, itu dia lucky. Dan tentunya Farsha menjadi pilihan yang sangat-sangat bagus. Karena kita tahu juga balik lagi di mana ada Onyx Esports yang bisa memberikan damage apalagi yang posisinya selalu bagus. Chow terbuka dengan sangat bebas untuk seorang Rassi. Tapi Rassi juga masih ada satu ketika teamfight yang sebesar ini. Rassi punya satu hero yang bisa kita bilang itu adalah salah satu buah si Balakama. Yaitu Akhar Amila. Tapi ternyata apakah Rassi akan mengamankan hero itu di late game nanti. Maaf, di late pick nanti atau sekarang. Dan ternyata Benedetta untuk Nino sudah bisa dipastikan. Ini Ahmad akan menggunakan sebuah Batrix, Profesor KB. Ya, dan aku tadinya konser terhadap satu pick hero yaitu adalah Chow. Entah itu untuk Rassi atau bahkan itu untuk Ahmad. Jadi nanti akan ada El Nino yang akan menggunakan satu buah Batrix-nya juga di bagian gold lane. Tapi dari kedua EXP lane, mungkin secara data kita bisa melihat bagaimana kill participation-nya. Sudah bisa ada perbedaan 3%. Tapi untuk dari Pai sendiri terkadang emang ini ada perbedaan sedikit. Butts, dia lebih sering untuk menggunakan hero-hero scaling. Untuk yang sekarang dengan mengambil Kara Barats, menurut aku. Alter Ego sudah mengamankan satu hero scaling late game. Makanya mereka harus konser juga terhadap hero early stage, yes. Tamus dan menurut aku Balmond juga bisa saja menjadikan pilihan band. Karena biar makin pasti lagi gimana caranya memenangkan early stage. Dan tidak mendapatkan keuntungan bagi onyek esportnya, Ranger Mas. Ya, sebenarnya gini. Kalau misalnya kita lihat dari draft yang dilakukan Alter Ego ini, lebih ke arah boots yang bakal bisa membawa game ini ke arah late game. Kenapa? Karena kita tahu Tamus sangatlah berat untuk melakukan teamfight atau bahkan Tamus ini bakal menjadi salah satu posisi terdepan di onyek esports. Nah, balik lagi. Ini masih flexibility untuk para pemain tim onyek. Kalau aku bisa bilang, onyek ini harus mengamankan salah satu dari... Selain Harley, bentar. Satu lagi, aku lebih karena Chow sih, B. Yang akan di-band sama onyek harusnya di band terakhirnya. Karena balik lagi dengan Chow, Alter Ego bisa ngelakuin banyak hal. Rahasi bisa membuka fleksibilitas untuk bermain dengan sangat amat agresif. Lalu dari Batrix-nya juga dia punya cover di waktu yang bersamaan. Dia bisa memaksimalkan potensi dari The Way of Dragon cover-nya juga. Jadi, kalau seandainya mau go dengan satu buah pick seperti Chow juga, kayaknya bakal benar-benar menguntungkan banget buat Alter Ego esports. Tapi, di satu sisi juga mereka harusnya melakukan band terhadap hero-hero seperti Roger sih. Kerasan sebelum mengamankan hero-nya juga yang sekarang. Atau jangan-jangan akan mereka adu. Jadi, Roger-nya belum mau di-band. Ya, whatever. Masih dibahas lagi. Baru dibahas, jadi udah... Udah bakal bener-bener terbaca dari Roger yang udah hilang. Makanya tadi, onyek juga belum mendapatkan junglernya. Dan, ya itulah dia. Nasi Uduk dengan polanya yang sebenarnya menurut aku perlahan-lahan juga udah mulai bisa terbaca kali ini, Roger Mas. Oke, Lil B. Kali ini Lil Duk terbaca oleh Lil B dan Onyek Esports. Apakah cowok atau memiliki ke arah satu buah Lancelot? Lancelot yang sangat kita tahu Sally Boy sangatlah ahli menggunakan puncher-nya. Bahkan, face hang yang didapati oleh seorang Sally Boy ini bukan kaleng-kaleng. Tapi, di sisi lain, Sans juga bukan player Lancelot yang biasa. Tapi, di sini Kagura. Kagura untuk sisi sampingnya. Bahkan yang diamankan oleh seorang Onyek Esports. Papulung. Oke. Jadi, sejauh ini juga untuk dari cowoknya masih terlepas. Ada hero untuk rasi. Carmilla juga mungkin dia pernah menggunakannya. Min Sitar juga bisa menjadi salah satu. Karena mungkin dari pola hero ataupun dari pola latihan. Dan juga bagaimana hero-hero yang pernah digunakan oleh rasi itu semua ada di dalam deretan. Dan hidupnya. Cuma kita lihatnya sejauhin. Apakah mereka akan terfokus dulu untuk mencari satu romer-nya terlebih dahulu. Atau akan romer-nya nanti akan disimpan sampai di last pick sesudah dari dua pick Onyek Esports. Wow, wow, wow. Kalau di last pick target sih kalau ngeliat Carmilla. Cuma, kalau Carmilla juga bukan merupakan hero yang buruk. Dengan adanya damage per second dan slow effect dari Electro Final Blow. Ada kemungkinan bahkan ini bakal jadi obvious banget. Bisa ke arah Benedetta Jungler juga, Ringer Mas. Oh my God. Apakah akan ada Nathan dari seorang Sans Profesor KB? Karena bisa kita bilang, Sans dulunya adalah seorang player Claude. Dan ini tipikal dari seorang Nathan tidak beda-beda jauh. Dan betul. Harusnya Nathan ini menjadi jungler, Profesor. Kalau menurut aku. Ya, walaupun kita kemarin sempat ada dari MPL Malaysia menggunakan Ruby sebagai jungler. Tapi menurut aku, itu bukan hero-nya Sans banget untuk Ruby. Jadi mungkin Ruby akan ada di tangan CW. Atau bahkan CW-nya di tangan Rian. Jadi CW-nya yang akan memainkan Varsha. Who knows? Karena, ya balik lagi. Kalau misalkan udah melihat Batrix. Batrix di light game ketemu Varsha pun sekalipun. Kayaknya bakal sedikit kesulitan dengan adanya artileri dari Feather Airstrike. Dan satu pick lagi. Ini bisa banget untuk membuka rotasi ke arah romernya si Chou. Terbuka atau bahkan Raffaella juga oke. Kalau mau covering up ke arah Batrix-nya. Atau kalau mereka mau pakai sisi power, Atlas juga oke. Ini AE kekurang magical damage gak sih? Apa mau bertumpu pada Esmeralda seorang diri gitu? Kayaknya Esmeralda deh. Dia bakal coba untuk fokusnya Esmeralda dan bahkan Atlas. Lil B. Lil B. Lil B kali ini kontrakan dengan Bigetron Esports ternyata sudah habis. Dan ternyata Kodeowin mengamankan seorang Profesor KB untuk tim Alter Ego. Esmeralda apakah Pak Pulung? Apakah alasan dari Alter Ego mendapatkan listrik karena ada salah satu coach bayangan Pak Pulung? Tidak ada. Dia memang kemarin saya sudah melihat dia membawa satu kertas kontrak gitu ya. Cuma saya tidak tahu di mana kertas itu sekarang. Entah sudah dibalikin atau memang disimpan ya Ci ya. Ya karena yang cukup berbahaya adalah tidak adanya persenan untuk para orang di rumah ini. Tapi tentunya kita bakal siap-siap menuju ke arah Line of Dawn. Karena kita tahu Sonic Esports kali ini setelah melepas Udil, Alter Ego menjadi kuat sekali. Dan bahkan Onyx Esports setelah melepas Anti-Match jadi lebih kuat untuk EVO C4. Dan bahkan kali ini melepas Rashi. Akankah Alter Ego menjadi lebih kuat lagi seperti sebelum-sebelumnya? Yang dimana Onyx kehilangan spesisan dari playernya? Langsung saja kita saksikan siapakah yang mantan tersakiti di match kali ini. Tapi baru aja bridging. Baru aja bridging. Pelan-pelan padahal kita lah. Udah step-by-step lah kita. Udah libaran udah ngajak jalan. Udah ngingetin makan tiap hari udah ngirimin makanan. Pas mau ditembak, lagi pergi ke rumahnya. Eh ada cowok lain ya aku. Berada banget hidup ini. Iya masalahnya baru. Mas itu udah pelan-pelan loh bridgingnya nih ikan. Ikan paus aku makan balik ya abisin ya. Hah? Mau berapa bulan lo gak abisin aja? Ya at least makan gratis gitu. Ikan paus lo makan mau berapa bulan abis itu. Yaudah kalau gitu. Ini seperti biasa nih bagaimana nih dukungan-dukungan dari kalian. Apakah sudah mulai masuk ke DM-DM kita. Ataupun di kolom komen tadi udah banyak banget. Iya, 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 iya. Capek, 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 capek. Mantap kali kompak kali kalian semua ya. Dan sekarang waktunya nih. Pak Pulung. Titip salam buat orang yang gue suka. Namanya Sinta Ari. Mudah-mudahan orangnya peka kalau gue suka sama dia. Dari Fanny Alviansyah ya. Tolong. Hey. Tolong ya. Sinta ya. Ini ada yang temen sama lo nih. Oke, tapi kita juga kasih tau juga nih ya kan. Apa, apa, apa. Dari para viewers. Ini ingat ya. Kalian tetap berkumpul menjadi satu. Karena yang para head komen itu bakal kalah sama kalian. Karena kalian itu terkeceh, tersolid. Kita buktikan ke head komen yang caper-caper itu. Supaya tidak ada tempat untuk para orang caper. Adanya tempat untuk gamaian datang. Untuk support tim masing-masing langsung. Menuju karal line of dawn. Papulung silahkan. Oke, oke, oke. Terlihat langsung. Ada atlasnya dipakai mitnah lo. Ada flying oktopus yang tadi langsung aja dilemparkan oleh Keyboy. Masih awal Ahmadnya pun udah mulai mendominasi Oji. Yes, bener banget. Dan bahkan Keyboy mencoba untuk melepat seorang Ahmad. Dan bahkan disini ada adorasi yang harus mundur dengan satu buah takoyaki. Dan Sally Boy, The Medical Boy. Seperti yang sudah aku duga. Baratnya masih menjadi salah satu reflexing. Dan bahkan kali ini Baratnya diamankan oleh seorang Sally Boy, Mas Ramply. Bangun cepat untuk ganggu berkelekan dari seorang Uranus. Dan kita tahu dari dulu ketika Uranus masih overpower. Uranus sangat-sangat ter-counter dengan adanya seorang Esmeralda, Papulung. Iya, Esmeralda, Dela Consetta. Tapi alurasinya lagi. Dia pergi karena berbeda dengan perfect match yang dia milikin. Untungnya masih bisa kabut dia dengan wing, spy wing yang dimilikin. Tapi ternyata ikannya belum puas. Nongol lagi. Lempar jaring di laut besar. Nyakap! Tulang kering kau kuasah nanti ya, Sar. Be, urus Be. Oke. Malah mau gue follow up, Lung. Apa tuh? Ikan-ikan apa yang lucu? Ikan apa tuh? Ikan aku. Kalau mau garing, jangan sendiri. Kita bertiga sekalian garing sekalian, Lung. Gue mau ngadu kemana kalau kayak gini urusnya. Coba-coba, coba-coba, coba-coba. Coba-coba, coba-coba. Coba-coba, coba-coba. Coba-coba, coba-coba. Coba-coba, coba-coba. Coba-coba. Ayo dong, Ayo dong. Ayo dong, Oji udah, udah garing banget tuh. Kurang garing apa, Oji? Gue udah garing juga tuh. Lu bayangin, masa gue lucu. Ayo, Allah udah belum bisa. Aduh, gue gimana ya? Aduh, jangan disuruh mikir cepat nih, Paklah gue butat banget ini. Eh, utuh nama kita gak kapur emas ya? Wishet, kapur emas. Berapa jadi kapur? Lo kepikiran dari mana lagi tuh kapur? Ini dari ada viewers, namanya Lime. Kapur emas. Ya Allah, udah kalung emas udah paling keren, Kak, kalau emas udah paling enak, udah ngomongnya udah. Nama, sampe jadi kapur bak, mohon maaf, Liden, Mbak. KB pulung, pulung emas. Kurung dong. Kurung, kurung. Anda kan dinama? Kurung mah terbang di darah, di angkasa. Burung. Oke. Nah, itu udah boleh lah. Udah udah diterima lah. Udah diterima lah ya. Udah diterima lah. 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 Ada titip salam dari lelaki di luar sana. Namanya RZG. Pak Ranger Mas, titip salam buat Tania Putriani Lestari. Lengkap banget gak sekalian. Amat gelar sama ukuran sepatu ya, guys ya. Sampai di live MPL ya, Pak. Iya, aku sampaikan ya. Semoga amanah ya. Semoga sama Wawa. Ada Wawa Roma. Iya, gak? Ini ada nih dari Hendrik nih. Jalan-jalan ke Manado. Jangan lupa membeli jarak. Kami fans Alter Ego siap dukung sampai juara. Ih, mantap kali ini. Maneng dari Odek nih, ada gak? Kalau gue malah temunya yang bener-bener pure banget tau. Yang bener-bener pure mendukung kedua belah tim. Dari Anki Okta. Dia bilang, gak peduli siapa tim yang main. Yang penting kedua belah tim menampilkan gameplay yang indahoy, kata dia. Indahoy. Oke. Semoga juga ya harapan dari aku. Kedua belah tim menampilkan sebuah performa yang asli. Selebew. Kan tadi indahoy. Kenapa aja pake Selebew. Kan asli. Kalau dari Pulau apa? Apalagi, pantun lagi. Enggak, kalau KB kan indahoy. Kalau gue asli. Nah, menampilkan performa yang seperti apa nih? Berharapnya dari Pulau timnya. Kalau gue menampilkan performa yang pastinya ada apa? Cepak-cepak ceder lah pokoknya tuh ya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Tunggu tangannya rencermas langsung kayak set gitu, menyelang gitu. Aduh, sabar ya. Untung jauh, selamat gue. Aduh, kalau nggak cepat-cepat. Lu selamat gue kelar ini. Sudah ketemu sama dia. Tapi ya, ini ya bisa kita bilang ya. Agak sedikit unik mungkin melihat dari hata-hatanya dimiliki dari Nino dan juga cewek. Nino ini, walaupun dari kill participation-nya nggak beda jauh sama cewek, bahkan hampir sama. Tapi di sisi GPM-nya Nino, 700 loh. 700 itu bukan hal yang kecil loh, bro. Dia 700 dan bahkan FSKD-nya bahkan kalah sama seorang cewek, Profesor. Ya, dan kalau misalkan menengok dari GPM-nya, ini membuktikan bahwa Nino di late game sekalipun, dia lebih sering untuk melakukan clear wave minion ketimbang dia join the team fight. Makanya, mungkin malah menurut aku yang tadinya Alter Ego ini harus lebih berhati-hati sama split push yang akan dilakukan oleh Onyx, malah bisa jadi kebalik, Ranger Mas. Malah bisa harusnya Onyx yang hati-hati sama split push-nya Alter Ego. Apalagi mereka membawa Benedetta dari El Nino. Eh, itu dia Benedetta, El Nino ini bener-bener. Ramfli. Hah? Kenapa? Tadi kan Ramfli yang pake, apa El Nino? El Nino tapi kalau misalkan untuk split push. Kalau split push, El Nino gila sih. Nah, Benedetta itu udah pasti dikasih ke El Nino. Itu tuh udah kayak misalnya partian kita dapet beli kasih Ranger Mas, Hayabusa Ranger Mas, kayak gitu. Fani Ranger Mas. Nah, oke, udah pasti lah El Nino ini bakal menjadi salah satu power spike dari tim Alter Ego, Pak Pulung. Kenapa, Pak Pulung? Teman-teman lu berjiwa besar sekali ya, Ji, ya, untuk memberikan hero itu kepada lu semuanya, gitu lah. Aduh, ini nih Pak Pulung itu kayak Ulti Jilong, kalau kata gini aja. Ulti Jilong buat kabur! Ulti Saber buat nyulik! Hari Minggu waktunya libur! Nonton MPL, baki nasi! Miringin dia kemana, terserah dia lu emang. Gak tau kita mau dibawa kemana. Gak apa-apa, udah berizinan biarin aja dia mah, ya. Lagi senang ya, SE, SE. Gak apa-apa, Bebas. Gak apa-apa, lo ngkail-ngkail kayak gitu. Karena, balik lagi, MPL memang selalu ditunggu untuk hari Minggu, tapi sendirianmu adalah hal yang paling kunantikan sampai nanti di hari ke-1000. Wah! Yakin tuh hari ke-1000, paling hari ke-734 udah berubah pikiran, yakin gue. Eh nanti ya, KB kalau sampai hari ke-1000 nanti ada yang nyanyi. Tulus lagunya. Sudah sewindu, ku dekatmu. Kalian bisa tugas berdua aja gak sih? Jangan, jangan. Jangan dong. Jangan dong. Tapi butuh aja. Tapi-tapi kita lihat dulu. Nah, ini ada lagi datanya. Ini balak kiboy, gila. Kilo partisipasi nih, sampai 67% dah. Bahkan kiboy ini salah satu tank KDA juga. Guali lihat deh, Profesor. Iya loh. Bahkan KDA-nya sampai dengan 6,8 loh, Profesor yang nyanyi remas. Dan bahkan Rasi aja tuh tinggal 2 poin. 4,8. Walaupun emang kita ketahui Rasi dengan GPM-nya sangat amat tinggi, 527. Tapi GPM untuk romer menurut aku, ya back again. Dia hanya membutuhkan item rom yang aktif sehingga nanti kehadiran dia atau presence dia itu memberikan efek. Entah itu dengan adanya konsil, entah itu dengan adanya encourage. Yang penting dia bisa memberikan tekanan yang luar biasa dengan kehadirannya doang. Hmm, itu dia kehadirannya itu. Apa kenapa? Ini pola permainannya kayak begini, tapi dari kill participation-nya mereka sama-sama kenceng loh. Ini poinnya bisa dibilang cukup berimbang. Cuma gaya permainan seperti apa? Apakah Rasi yang mungkin bisa dibilang mengorbankan dirinya atau sering dari order of position-nya nih, Profesor? Kalau misalkan aku melihat dari order of position, kayaknya berarti itu udah all out dong hitungannya. Itu berarti yang dilakukan oleh Rasi kalau udah bener-bener out of position, udah all out. Jadi ya mungkin kalau misalkan hero-nya kayak Jawhead, aku setuju sih. Karena menurut aku Jawhead ini hero all in, Pak Pulung. Jadi kalau misalkan udah ngeluarin ejector, apalagi unstoppable force, ternyata unstoppable force-nya dijadiin oleh-oleh kan. Ada flicker kah? Atau ada jump in ke belakang? Yang otomatis Jawhead-nya bakal ngikut tuh, sampai dimanapun titik si targeting hero-nya bakal berdiri. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama teman-teman dari Altery Ego. Apakah Rasi ini bakal kiting doang, mencolek-colek doang, atau dia bakal all in gitu loh. Apalagi di Atlas. Menurutku Atlas kayaknya hero all in, Pak Pulung. Karena di level 4 dia punya Fatal Link, dia bakal bisa mendobrak juga lini pertahanan atau backline yang tidak menggunakan Purify. Oke, tapi kita bakal liat dari top line sana, liat buts, bakal coba diajak begitu saja. Dipukul bunuh, dan bakal poin, sampai mendapatkan satu poin taman untuk timal terikut, tapi ternyata gak berhasil. Dan kali ini, oke, ada pause lagi. Oke, gini deh, biar kita mencarikan suasana, biar yang nonton di rumah gak emosi, aku mau nanya ke kalian berdua. Pak Pulung KB. Apa? Hadir. Apel-apel apa yang manis? Ya apel, apel memanis. Apel-apel apa yang manis? Iya. KB dulu deh jawab. Apel di mata aku. Salah. Apapun lu? Haduh. Apel lukanmu. Salah. Apa dong? Mau tau gak? Mau tau gak? Apa dong? Bila mau tau, mau tau gitu. Mau tau, mau tau. Oke. Apel-apel apa yang manis? Apalagi kalau bukan kamu. Pek, sudah sama tugas berdua doang lo ini. Jangan dong. Aduh. Bener. Ini biar menghibur aja. Biar yang di rumah teriak nice try, nice try, nice try. Nice try, nice try. Iya. Biar kita lupakan soal mungkin lagi ada jeda masalah teknis atau apapun itu. Biar gak apa-apa. Yang penting ente. Nice try. Bener. Lu sekali lagi kayak gitu ya, Ji ya. Ini, ini B. Sekali lagi Oji kayak begitu. Alamat lu gue spill nih sekarang juga nih. Jadi serangan. Gak bapak. Gak bapak. Alamat gue loh spill loh. Yang ngamuk rame. Tenang aja loh. Empat lawan satu lung, jangan lung. Masalah ini kalau misalnya kita bilang juga ya. Dari tim Onyx ya. Tuh, AOD. Tuh, Average Objective Damage. Wih, data baru bos. Keren banget ya. Data baru lagi nih ya, Average Objective Damage. Jadi, ada perbedaan yang signifikan banget. Dan ini udah bisa kebaca kalau Boots ini yang malah jarang untuk menyentuh ke arah Turet nih. Pak Pulungnya juga Ranjil Mas ketimbang Kak Ramfli. Pai, yang idea bahkan kerap kali untuk memainkan split push-nya untuk di bagian EXP laner. Wah, ini tandanya Boots ini dengan Turet itu cuma ditakdirkan bertemu. Tapi, tidak bersama nih kayaknya. Karena tidak ada damage yang didapatkan nih, Profesor. Hmm, benar. Karena, balik lagi di Objective ya. Ini jadi beda sama Damage Per Minute. Beda banget sama Kill Participation. So, ini adalah Individual Skill. Yang bisa dibilang terpaut jauh dari Total Average Objective Damage. Tapi berarti, Pai ini dalam satu game lebih sering mendapatkan Turet Objective daripada Nino. Itu dihitung-hitung. Wow, 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 wow. Dan bahkan kita bisa bilang juga, Di sini, Pai itu berarti split push-nya lumayan berhasil ya. Dan mungkin salah satu kemenangan dari Alter Ego. Ini ketika dia berada di posisi yang tidak cukup baik. Ini Pai menjadi salah satu dobrakan yang kita bisa bilang adalah garis depan untuk melakukan split push, Profesor. Walaupun dengan hero-hero yang fighter, atau mungkin hero-hero yang cukup, mobilitasnya tidak terlalu kencang ya, Profesor? Benar. Dan, balik lagi sih. Apalagi dengan kehadiran kayak tadi, hero-nya yang barat. Ini kan susah banget kan di-gang untuk di-junglernya. Jadi, mau tidak mau, mungkin Pai akan lebih sering untuk mendapatkan sebuah tamu, atau seorang tamu dari teman-teman Onyx Esports yang hadir ke landing face-nya. Jadi, mungkin Average Objective Damage-nya ini merupakan data yang sebenarnya udah bagus banget buat Pai, tapi di game kali ini, dia juga harus lebih aware, atau lebih harus berhati-hati. Karena, siapa tahu rumput yang bergoyang di depan sana, bukan merupakan rumput tetangga, melainkan, rumput yang sudah bersiap-siap untuk melakukan gencatan senjata. Oh. Iya loh. Hati-hati masuk rumput yang bergoyang bisa-bisa nyawa melayang. Kan jatuhnya seperti itu. Karena, daripun sendiri kita juga tahu, dia lebih sering kayak masuk dalam teamfight, dan juga jadi sendback di antara teman-temannya, dengan bagaimana durability ataupun skimek anak yang udah milikin. Itu-itu dia bisa mempertahankan dirinya lama banget. Tapi, dari damage taken per menit, wow. 5400 berbanding 4793. Ini angka yang baik, yang lebih kecil apa yang lebih gede? Coba. Yang lebih gede? Kecil. Lebih gede, lebih gede. Lebih gede. Karena kan dia terima damage. Dia berarti samsah. Berarti ngebadanin. Iya, berarti dia samsah pake kiamah samsah gue. Iya, CSB lah. Calon sendback yang kayak Pak Pulung pernah bilang, bahwa ini dari damage taken per minute, berarti membuktikan bahwa Kiboy itu lebih kerap kali menerima damage deal, ketimbang Rashi. Dan berarti ini antara dua hal emang Rashi-nya yang set-upper, kayak Atlas sekarang yang dia gunakan, atau emang ya Rashi-nya aja yang memanfaatkan kehadiran dari EXP lanernya Pai, sebagai sendback, baru dia yang nge-setup, bukan set-up, tapi nge-follow up apa yang dilakukan sama si EXP lanernya. Contohnya, kayak gimana ya, let's say ada Pak Kito sama Kufra. Pak Kito-nya bakal jadi bait. Kufra ini kan bukan tipikal hero yang langsung tiba-tiba, ayo gue buka teamfight gitu-gitu kan, tapi dia harus mainin bush, baru dia menggunakan target-reverage, hit or miss. Kayak gitu nuh, mungkin yang akan kita pertanyakan soal Rashi ini Pak Pulung. Oke, langsung aja Pak Pulung, let's go, kita menuju ke Line of Dawn, ya kan. Jalan-jalan ke Line of Dawn, let's go on. Kali ini Onyx Esports masih berada di... Nggak siap gue dengernya. Tuh, kalian aku lagi serius loh, tolong loh. Ini Sally Boy udah coba, amani Tartle loh Pak Pulung, silahkan loh. Ya, pihak-pihak, ini dia Ahmad ya, di belakang sana, dengan semacinkan yang dimiliki, ada 50 yang udah di-standbykan, satu peluru terakhirnya, berhasilkan mereka dari Altenega, ataupun Onyx Esports, tapi terjata, untuk Onyx Esports kalian yang malah mendapatkan Tartle-nya, ini ada hal yang sangat baik, lari pagi ketemu mantan, pengen mencet retri, malah nggak ketekan, itulah yang terjadi barusan loh. Alamah, tapi kali ini kita lihat, para pemain dari tim Alter Ego, mereka untuk mencobong terdapatkan Powerful Buffs terlebih dahulu, bahkan coba dipasang begitu saja, ada CW di depan sana, Emma Vendor, dan bahkan Don Trenwalking, dikeluarkan, menuju ke arah depan, dan Jawed sudah melepar Powerful Buffs-nya, Profesor KB. Ya, ini aku melihat bagaimana kehadiran dari 2 point kill di awal Onyx Esports, ya, mereka udah kayak seolah ready banget, apalagi Sans dengan 2 asis-nya, dia juga bawa 1 emblem support, yang menambahkan 6% dari total deal damage, jadi mau nggak mau, untuk teman-teman dari Alter Ego Esports, mereka nggak boleh ketuka fast salah-salahan, apalagi mereka adalah tipikal hero scaling, jadi kalau misalkan kemakan early stage-nya, mereka bakal makin sulit untuk menyentuh ke arah scaling into the late game. Oke, tapi kali ini lihat, Alter Ego Esports mencoba untuk bertahan dengan 2 point, dan diunggulkan oleh tim Onyx Esports, dan bahkan kita tahu Sans, The Farming Machine, kali ini sudah mulai mengungguli Onyx Esports dengan 1,4 ribu gold, dan bahkan Selby Bama masih coba untuk farming terlebih dahulu, Nino masih bisa menahan semua emosinya, karena cewek kali ini lebih diunggulkan dengan 1 asis Rasi di depan sana, Giboy mencoba untuk menahan semua badan yang diterima, dia jelas-jelas, bahkan kita udah nggak heran lagi, kalau dia berhasil mendapatkan 1 buah posisi damage attack tertinggi dari seorang Rasi, versus Kiboy, Profesor. Iya, dan ini, melihat dari kedua romer ini yang saling berhadapan-hadapan, aku bisa bilang bahwa Kiboy akan sangat lebih mudah untuk melakukan deny terhadap pergerakan dari Rasi, dengan menggunakan Ejector-nya, Oke, tapi bukan hanya itu saja di arah bottom line, Sans masih coba untuk dapetnya 1 farmingan dari Alter Gold, Turek, bahkan coba dipasar begitu saja, cewek tertangkap, dan bahkan-bahkan menjadi bulan-bulan, dan warga MFD telah diselarkan, Donroth Wolfgy, masih coba untuk bertanda, bahkan cewek still survive, 3 versus 1, baik-baikin yang luar biasa, Sans membuat spesies ini untuk diamankan begitu saja, tapi kita lihat, siapa yang berhasil mengamankan 1-2 retribusi, dan dapatkan diamankan dari seorang Sans, berhasil diamankan, tapi liat patah link, wajah, 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 dapetin 2, dapetin 2 lagi, dan panggilin bode-bode kelembang sekali, di 2 versus 1, dan gak bisa bertahan, double kill, luking posisi, begel, tapi ternyata, put, yang berhasil mengamankan, salah satu hit, dan Ahmad still survive, satu tembakan dari seorang Sans, yang berhasil menaik ke seorang Ahmad Papulu, ya, mungkin saya tadi bisa dibilang adalah aksi, sebuah aksi yang bisa dibilang agak cukup memaksa ya, mereka tahu mereka terlambat, tapi ternyata untuk patah linknya, tetap dipaksakan, dimana ada purify, yang benar-benar aktif, di dalam area tersebut, dan juga beberapa player dari Onyx eSport, mengakibatkan beberapa player dari Alter Ego eSport pun menghilang, untung saja Ahmad, masih bisa mendapatkan beberapa point kill, lewat fight barusan, ada 2 outer turret kali ini, yang langsung mendadak hilang, dari tubuh Alter Ego eSport, nih, Yes, betul, bukan separah, betul, tapi liat, jarak bottom lane, Mino yang bakal sedikit kesulitan, bakal ketemu seorang cewek, dan Mino, mencoba-temu melakukan clear minute, tapi IMO, benar-benar sejablon kekuan, masih dicoba ditahan begitu saja, Don't Run World Game, dan bahkan Alter Ego eSport, Nino memilih untuk mundur, Nino, kita tahu, salah satu player Benedetta terbaik, yang ada di MPL kali ini, bahkan mundur melawan seorang cewek, tapi lagi-lagi, Papulu, ada ikan, Pauce, ngomong lagi nih ikan, ya heran, gue demen banget, ngomong-ngomong, kalian denger gak? Apa tuh? Itu, ada si Rina. Rina apa? Nino, 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 Ayo Lopapolong, KP udah, gue udah, udah siap lho Lopapolong, Aduh gak sanggup gue Sumpah gak sanggup gue Kenapa gak sanggup Kenapa bisa sampai kayak begitu Hei kalian berdua Tapi santai-santai ya teman-teman Ini ada jadah masalah teknis Dari mungkin kedua belah tim Kalau tadi ada onyx Nah sekarang mungkin alter ego nih Jadi santai dulu Kita biarkan kita berikan mereka waktu Karena ada emang jatah waktu untuk mereka Untuk bisa men-solve problem Yang mereka dapatkan di GH masing-masing Jadi santai-santai aja Jadi kalau ada yang ke provokator-provokator Yang kaya di kolom komen bilang Lama-lama di-sl Keller Tolok langsung Dimana jawabnya sekalian Kita keluarkan langsung Caper-craper-caper-caper-caper-caper-caper-caper-caper Iya 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 Gg-gg-gg Atau gak Pulung tua, pulung tua, pulung tua juga gak masalah ya kan Pulung tua, pulung tua, pulung tua Lihat tuh kill per game tuh Lihat kill per game tuh Lihat kill per game-nya dimana Sallyboy-nya Rata-rata, ya. Rata-rata, ya. Iya, rata-ratanya. Jadi, Celliboy emang lebih tinggi untuk kill. Makanya tidak kaget ketika melihat dari top kill. Celliboy itu setengah, apa ya, setengah dari season kita. Itu sampai dalam satu-satu lebih. Nanti setup di fight. Dan bakal coba di amat sel begitu saja di sini. Berhasil dapetin seorang amat. Celliboy diberi cowboy mencoba dapetin seorang keyboynya. Masih bertahil dengan satu buah flicker. Seharusnya mencoba untuk cover mencoba dikejar begitu saja. Tapi berhasil kabur keyboynya. Dan bakal push. Langsung follow up yang cukup cepat di arah midline. Saat dengan satu barat tribusnya. Gak mau lebih rahi. Mencoba memaksa. Tapi lihat dengan mulir-mulir jeruk dari Suns. Kali ini memukul modor tim Altar Ego. E-Sport 50. Yap, masih bisa bertahan sejauh ini pemain dari Altar Ego. Walaupun mereka kalah banget dari dua lini yang ada di bagian atas dan juga bawah. Ini di bagian tengah juga. Ini akan menjadi invasi selanjutnya. Harusnya akan dilakukan oleh Onyx Sport. Dimana untuk Suns-nya ini pre-pump banget dari tadi loh. Ini kalau dari sisi Netwon-nya ini kayaknya Sun sudah kaya banget sih. Udah bukan kaya lagi. Kaya aja eh. Enggak kaya banget. Tapi kali ini lihat 21 ribu gold yang dimiliki tim Onyx Esports. Timenit yang ke-6 itu bukanlah gold yang sedikit. I'm a fan that'll dikeluarkan. Don't run move king. Dan bahkan Nino masih coba untuk bertahan semua Tartal yang udah ada saat ini. Di amankan oleh Suns Profesor KB. Ya ini merupakan keunggulan yang berlipat ganda banget dari Onyx Esports. Jadi gak heran Snowball-nya menurut aku lebih mengincar ke arah Netten. Dan makin pasti lagi karena dia adalah Marsman. Jadi makin mengerikan untuk teamfightnya Ranger Mas. All right. Rasi dilempar ke sana. Tapi jangan sampai Rasi bakal coba diamani dengan Fatal-nya. Tapi lihat Rasi one last hit. Flicker Drows didapatkan. Satu buah trigger dari Fireball. Fireball dari Makaseli Boy mencoba menangkap. Suns Winter Dragon 7. Tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Jatuh didapatkan. Suns Hartuman di depan sana. Dan Kiboy gak bisa mengelamatkan seorang Suns di sini 40. Ya, ya, ya. Sementara Nino-nya tadi terkena apa ya? Ada sebuah impact yang diberikan dengan energy impact dan juga Kurt of Crown. Dimana dia terstun. Tapi cewek yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada lagi satu Mel Fender. Memberanikan diri tetap ada di pakaian depan. Dengan seluruh skillet yang dia miliki. Di bagian belakang. Ada Pai yang mendanak langsung masuk. Dan juga memberikan sebuah DM yang begitu menyakitkan. Ada dua player kali ini yang dimiliki oleh Onyxport. Langsung menghilang dengan cukup cepat. Driannya dijogetin. Dan driannya masih bisa selamat sejauh ini. Masih bisa selamat. Tapi para pemain dari tim Alterigo Iswat mulai mengejar dari segi gold-nya. Profesor KB. Ya bahkan perlahan-lahan ya. Yang tadinya perbedaannya 4K gara-gara shutdown tadi dari Suns. Apalagi dia Kling Spree. Makanya sekarang ada perbedaan 2K gold. Dan itemization-nya juga perlahan-lahan menyusul. Namun permasalahan utamanya adalah El Nino tidak bisa mendapatkan split push. Itu yang bakal jadi PR juga untuk Alterigo Iswat. Karena mereka punya Benedetta. Tapi belum works untuk 8 menit kali ini. Dan Jermas. Alright, alright. Kita bakal lihat di area itemnya lagi dan lagi. Dimana Nino udah punya War Axe dan juga Bloodlast. Di sisi lain. Kita lihat. Udah relas-relas cukup kecang dari seorang Ruby yang membuat dia bakal sustain lagi. Ketika melawan seorang El Nino. Dan El Nino masih butuh dominan ice. Di sisi dari seorang Suns. Hunter Strike. Dan juga bahkan Daniel Swan. Membuat Penetration bakal lebih sakit. Ketika melawan seorang Sally Boy yang sudah punya Radian Armor. Profesor. Ya, apalagi Radian Armor ini juga merupakan item yang sangat amat natural banget untuk meng-content Nathan. Ditambah itemization yang sangat unik dari Key Boy. Dia langsung membuat Immortality. Untuk peramen mode ini tentu bakal jadi item yang baik. Dan itu dia. Split push yang tidak berhasil sama sekali. Tapi lihat di sisi lain Ranger. Mas boots-nya. Ini bener-bener on-twin banget untuk melakukan Cutting Minion. Makanya objektif tentu tidak akan bisa dikontes oleh Alterigo Iswat. Karena mereka kehilangan banyak Wave Minion disini. Bandit pintering, bandit entry, berhasil menjara, kalau sarang amat dan amat berharus, dan terjata berhasil ditangkap oleh seorang Mood. Sedangkan Kimo harus hilang ketika tiga player dari tim ODIGISPORT hilang ini fight yang luar biasa pencapa pulung. Wow, wow, wow. Dengan hanya satu momen tadi di area lore, mengakibatkan cukup berbalik keadaannya. Sekarang Alter Ego Esports, coba lihat dari sisi network-nya. Mereka langsung ngebalap dari sisi objektifnya. Mereka mulai menumbangkan seluruh pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari ODIGISPORT. Udah ada rahasi lagi, dipatalkan lagi. Dua orang langsung terikat begitu, jadi pasti begitu aja sementara itu. Sekarang rahasinya, udah langsung menghilangkan. Tidak ada follow up damage, tadi cukup cepat. Tapi ternyata dibalikin keadaan. Ada Speralda, ada fight-nya mulai masuk. Kibonya mulai menyerah ke bagian depan akan. Kayak jektornya berhasil karena masih digoncek dengan jauh ini. Masih bisa bertahan. Imovated-nya baik banget. Dilompatin lagi palistar pun ini. Dia ada tanah sebagai captain pun tak dicilat dilepehin. Hilang sudah cowetnya ODIGISPORT. Tapi lihat cewek di sana, gak bisa membantu kawanannya. Cewek diadang oleh seorang Nino. Dan bakal lihat. Baru pemain dari tim Alterigo. Lalu mengamankan 5 turret yang dimiliki. Alex Tampai Novo masih coba ditahan. Boots masih menjadi pilihan. Dan Boots masih coba untuk clear video dengan cukup cepat di depan sana. Boots, Boots, Boots. Kali ini Boots tidak bisa menggendong permainan untuk tim Onyx. Tapi Boots bisa menahan saja dan bakal real-time win probability. Langsung menuju ke arah Alterigo Profesor KB. Iya, ini unik banget sih. Dengan satu Lord saja, langsung gap-nya 2 ribu lebih. Yang artinya, Alterigo Esports hampir menyusul sekitar 4 sampai dengan 5 ribu gold. Dan mereka langsung leading semua objektifnya. Turet juga dirontokkan. Bahkan untuk pick-off, menurutku Celi Boy lebih mudah untuk mendapatkan momentum tersebut. Ranger Mas, apalagi kalau di belakangnya ada Rasi, di belakangnya ada Ahmad. Ini dia setup teamfight-nya. Dari, di belakangnya ada Rasi, di belakangnya ada Rasi. Terlebih dahulu, Celi Boy juga tumbang kali ini bersama dengan seorang El Nino. Tapi setidaknya, Celi juga bakal menjadi salah satu buah makanan empuk untuk seorang El Nino di sini Papulu. Oke, Pai-nya masih ingin lebih loh semuanya dijoketin. Tapi tadi cukup lama dari Celi Boy-nya nge-buying time. Di mana dia mencoba aksi pelariannya. Tapi mau nggak mau pun harus tertangkap oleh Parsha. Rasi gagal tadi dengan Patalink-nya. Karena cukup tertangkap beberapa saat tapi itu kali ini. Kita lihat aja Patalink-nya berhasil tadi. Langsung mengangkar ke arah Uranus-nya. Uranus masih bisa pergi. Kenapa? Karena Boots punya regen SP yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Yes, yes, yes. Betul bukan sebarang, betul. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari Pai yang akan dapat satu wapar pembab dan itemnya. Silahkan, Profesor. Ya, Athena Shield jadi item defense yang bagus banget bagi Ahmad. Tapi Dominance Ice juga sudah diamankan oleh Rasi. Sepertinya ya, menurutku tidak cukup. Ahmad harus cepat mungkin mengamankan si Helbert. Jadi nanti di late game dia bakal bisa ngerontokin Boots secepat mungkin. Dan di sisi lain, Helino dia udah punya Radiant Armor. Jadi damage dari Suns udah pasti bakal bener-bener ke-denai semuanya. Walaupun ada, ya di sana ada Darbo Penetration. Tapi untuk patch terbaru, seperti yang kita tahu, lebih bagus kalau mau main Penetration. Itu bikin Genius One lalu bikin langsung ke arah Divine Glove. Karena kalau misalkan bikin ke arah satu buah pistol, kayaknya menurutku sekarang udah bakal kurang banget. Dan langsung ada satu penculikan di Kadisi Ranger, Mas. Oke, bakal cepat dipasang begitu saja. Tapi ternyata Ahmad tidak berhasil dipikup. Dan bakal dia dilempar, Sally Boy. Terlalu kuat. Bercoba memakan Rian, tapi Puripay telah dikeluarkan. Key Boy di depan sana. Udah gak ada Ejector. Gak rasa berpon, bakal lebih dipotong begitu saja. Rian bakal lewat ke arah Brawl terlebih dahulu sebelum dia pundur ke arah belakang. Tapi ini Naib, dan Ejector yang baik. Tapi lihat, satu buah tembak dari seorang Suns. Menumbangkan para pemain dari tim Alter Ego Ispon. Satu udah hilang. Ransi tertangka, Ransi budak. Bakal tersisa. Amat-amat bakal menjadi mulai-mulai yang warga bersama dengan para pemain dari tim Onyik Ispon. Satu 1x1 situation. Berhasil diberangkan, Satu, dan bakal membuat satu kenangan-kenangan dari seorang Key Boy. Hadiah untuk sang adik yang sudah tumbang. Itu amat-amat juga Dino. Dan disini ada momen tono untuk tim Elanik Ispon. Dapatkan reward yang terhormat, Fabulo. Yap, ini dia. Dengan dua hero yang tersisa yang memiliki nolak Alter Ego, mereka pun masih berjebak untuk bisa mengganggu. Bagaimana Onyik Ispon ingin mendapatkan langsung ke arah Lord-nya. I'm offended dikeluarkan, Sally Boy sedikit lagi darah yang tersisa. Sementara itu udara paling star putar diolotul lompok ke bagian belakang. Pedra yang mulai diganggu sedikit lagi dari Sally Boy-nya. Sally Boy mundur ke bagian belakang dengan darah yang sudah tidak terlihat. Dan Lord-nya free banget untuk Onyik Ispon. What? Yes, Gunner banget Lord yang free, five, fast on everybody. Kalian mencoba untuk bertahan, dikati begitu saja. Emang mencet. Total ball game membuat para pemainan tim Alter Ego rata kali ini. Hampir saya ditumbangin. Tapi Booth masih melupi dengan dengan Tairian piringnya. Dan bahkan Nino mencoba dikejar begitu saja. Mencoba untuk bertahan. Dan lain-lain, dan bahkan decek tertapu ke Brombooth. 4-0-4. Booth tak bisa berhentikan. Booth menerima damage dan juga Booth memberikan damage dengan Tairian piringnya Profesor KB. Wow, team fight yang tidak henti-hentinya dari tadi. Baku, hantam dari kedua belah tim. Dan bahkan kali ini kalau misalkan melihat dari Lord yang sudah dilepaskan begitu saja. Aku bilangnya ini adalah Lord Giveaway. Karena Onyik Ispon sudah mendapatkan kunungan apapun. Pai, dia menumbangkan Drian di team fight tadi. Jadi Lord-nya yaudah bakal lewat begitu saja. Dan fokusnya bakal ke arah jungle. Kalau ngeliat dari player Gorks by Levin by Mandiri. Ini emang Pai-nya sih yang balik jadi PR. Suns sudah unggul banget dengan 11.000. Perbandingan sama Celiboy dia beda 2.000. Tapi Pai, dia tidak terhentikan dengan gold leadingnya. Karena menurutku di late game seperti ini Pai harus benar-benar di lockdown. Tapi ketika dia di lockdown, permasalahannya adalah dia muncul terakhir. Jadi bakal berat banget bagi Onyik Ispon untuk mencari dimana kehadiran dari Pai. Sementara di satu sisi, mereka juga harus aware terhadap kehadiran dari Rasi. Dengan Fatalink dan juga perfect match kejutannya. Yes, benar sekali efek kejut. Terkejut, terkadang ada Ciboy bakal cuman ditangkap begitu saja. Fatalink dikeluarkan di lapi, dibuka, di hilang, di pelepet, tapi Ciboy selama. Dan bakal ditumbangkan dengan adanya Amat di belakang. Seperti Don dikeluarkan untuk memberikan perlindungan untuk performan di alter ego di frontlinenya. Rasi, kali ini belum punya Fatalink, dipasang begitu saja. Cewek di kanis depan dan ternyata cewek yang menjadi berbahaya. 10 asis yang dia sudah miliki, tandanya 50 persen dari 20 poin kill diamankan Onyik. Disembahkan oleh seorang cewek, dipersembahkan dan tandanya ini yang membuat mereka masih bertahan sampai saat ini, Profesor. Iya, dan aku tidak heran kalau seandainya cewek inilah yang benar-benar make play sebenarnya. Karena dari tadi ya, ini tarikan Amat Vendor, Don Run Wolf King-nya benar-benar langsung bisa kena 3, kena 4. Dan bahkan itu yang membubarkan formasi dari alter egois perlengkir, Mas. Oke, kalau coba dipasang begitu saja, cewek masih coba bertahan, tapi ternyata dilahap selimu diberkauan. Satu coba untuk membantu, tapi ini yang akan menjadi bencara untuk Sat. Karena Nino mencobot kebujuk ke arah belakang, mencobot kebujuk bertahan. Cewek gak bisa tahan, tapi lihat Nino, Kiboy, alisofa depload, dan satu buah jalan pecing. Dan pakai damage terong sakit dari seorang Sat. Gak bisa disahan, gak bisa dibenduk. Karena fly harus down, dan bukan Amat dengan sniper-nya gak bisa menembak ke arah seorang Sat Pak Olo. Iyap, 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 ini mulai dikejar, bisa-bisa-bisa. Selepunya seorang diri langsung dihajar, begitu saja patah, Ligia disabut langsung dengan Cuma Sitka yang memberikan damage begitu besarnya. Dua player dimiliki oleh Onigis, populasi milah, ada kebujuk cepat. Ada backup-an di bagian luar, tapi damage-nya tidak sampai. Ini dia ketemu mantan siang malam pantang pulang sebelum baku hantam. Itulah yang terjadi dari tadi, Oji, dan juga Profesor. Oke, aku melihat bagaimana ini ya, bagaimana dari gerakan dan setup-nya. Aku bisa bilang kedua belah tim ini punya keuntungan dan kelemahan di waktu yang bersamaan. Karena Ahmad ini walaupun dia sudah ditumbangkan 4 kali. Tapi untuk dilihat game seperti ini, Ahmad seolah-olah jadi satu tulang punggung bagi Altery Go Esports. Karena balik lagi, damage per second-nya cuma dari dia. Dan dilihat game, untuk damage per second dibandingkan dengan Suns, yang dari tadi dia benar-benar di zoning out. Jadi menurut aku bakal berat banget bagi Suns untuk mengincar ke arah seorang Ahmad-nya. Lihat bagaimana formasinya ya. Oke, kalau Celi Boon pasti bakal connect. Formasinya bakal kena. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia keluar dari posisi yang seharusnya, sewajarnya, Rahsi bakal nangkep, ini yang benar-benar jadi main games. Bagi Onek Esports juga, mereka mau maju. Mereka bakal ketahuan posisinya. Dan kalau ketahuan, otomatis Fatalink wacat-wacat-wacat Ranger Mas. Oke, betul banget. Mereka walaupun Profesor bilang ini main game, suka mereka lagi main game sekarang, Profesor. M.I.N.D. Pemikiran, pemikiran. Oh, iya, 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 iya. Oke, bilang dong begitu ya. Oke, benar. Menyata di sini, Rahsi membuka Vision begitu saja. Aman mencolek dan retribusi masih dibawa suara Sally Boy. Sally Boy tidak boleh disengah seperti tadi lagi. Feder Estrik udah gak ada? Tandanya. Tim Alterigo sudah memberikan informasi. Gana ulti dari Drian. Bakal coba dipaksa, Sanz berikan depan. Kita bakal lihat, retribusi siapa yang bakal diamankan. Tapi ternyata Sanz masih juga aman posisinya. Dan tidak bisa terlihat. CW di pasaran Fatalink, wacat-wacat, dan ternyata. Satu bawah Wittos Rancas. Coba menyelamakan seorang Sanz. Sanz juga mempertahankan. Satu main diamankan. Silibuinya Tumpang. Lort yang ke-reset. Dan bakal di sini. Dari amat yang dikejar oleh para pemain dari tim Orikis. Sanz sudah ada oleh tempat neplom. Dipetak tidak terlihat. Terlalu sakit. 3 versus 2. Dan bakal dibandingkan keadaannya. 2 versus 2 kali ini Orikis Morg. Yang bakal mengenang pertandingan kanan. Nino harus pulang. El Nino gak bisa bertahan. Kak Rampli pun sudah dipanggil oleh Saka Kasih. Munojo harus ke base-nya. Kebali 40. Waduh, waduh, waduh. Di saat tadi peperangan dia pecah. Darah yang semuanya banyak. Mendadak sama-sama sedikit. Mendadak bergantian. Mereka kehilangan masing-masing player. Ada purple buff. Kali ini antara Benedet. Ada juga Uranus. Alec to Panoplow dikeluarkan. Siapa yang akan mendapatkan karena purple buff-nya. Tapi ternyata sekali ini Uranus lah. Atau Burj yang mengamankan langsung karena purple buff-nya. Ada cewek masuk lagi. Ingin memberikan gangguannya. Ada Don Rawog yang langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah dengan satu. I mau pencet dikeluarkan. Tapi ternyata tidak. Karena ceweknya masih menahan. Masih melihat dari kejauhan. Tapi armor Fandard-nya kali ini pun masih gagal. Eh, iya. Masih gagal. Dan berhasil didapatkan oleh Esmeralda. Item yang sangat profesor. Iya, dan aku melihat. Ini adalah satu item yang paling bagus juga. Bagi Esmeralda. Holy Crystal ditambah. Dengan satu buah Fadon of Heaven. Jadi, untuk menumbangkan Pai. Jadi, Pair banget. Dan Drian juga gak bisa nge-deal damage semaksimal mungkin. Karena ada orang yang tau. Ditambah dengan satu buah Dominance Ice. Jadi, armornya juga bakal nahan banget. Dari depan. Dan membuat teman-teman dari Onyx Sports seperti cewek. Bakal minim dari life rate-nya kali ini. Wow. Oke, tapi lihat. Sas bakal sama dipaksa ditimpai disana. Tapi lihat super posisinya. Masih bisa menyelamatkan. Interface. Dan bakal Dino mencoba menemukan suara. Sas. Satu hit. Execute. Esmeralda. Esegur menembakkan seorang Sas. Ini tanda jalan terbuka. Bersambahkan cewek akan menjadi pilihan kedua. Menjadi mulai-mulai dan wargana diincak. Begitu saja. Dan akan Dino seharus kecil. Masih coba bertahan. Dan bakal amat menembakkan dengan satu buah. Misinkan ya. Terepet-repet. Terepet-repet. Dan tilang cewek di arah batu. Play 40. Tersisa tiga player aja dari Onyx. Sementara itu untuk play dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masih lengkap berlima. Bootsnya mencoba untuk tas-tas tepat berada di depan dari player Alter Ego. Iphone udah ada ejector. Ternyata langsung aja melepar ke bagian luar. Federize Rappel kali ini. Gunah untuk membuat perimeter. Agak pemain dari Alter Ego. Tidak bisa masuk ke dalam base yang mereka miliki. Tapi Bootsnya terus memberikan badannya. Yang mengusir mundur dan semua tembakan tadi Onyx keluarkan oleh apa. Dikejar lagi dengan ionic S yang dimiliki. Masih bisa bertahan. Karena Bootsnya masih punya setengah cara lagi. Wojit. Ini kayaknya bakal jadi Lord untuk para pemain dari tim Alter Ego. Rashi udah stay in by the position. Rashi punya Fatal Link. Sally Boy dan Maracle Boy juga dikasih depan. Dan Boots bakal mengganggu bergerak-gerak dan Sally Boy. Dan Kak Rampli disini. Menjaga 4 meter dan sudah bisa dipastikan. Lord di tangan Sally Boy dan Maracle Boy. Team Fight di menit ke 21. Ini bakal lebih keras banget. Dan langsung ada Fredo. Dan dikeluarkan. Budi Fahe menunjukkan seorang Boots. Tapi ternyata lihat pelurunya masih bisa ditangkis. Dengan satu buah armor robot. Dan memberikan oleh seorang Boots kali ini. Pak Bulung. Ini Boots kuat banget loh. Sampai sekarang 4.09 itulah KDA yang dia punya loh Ji. Tengah ada yang bisa benar-benar menumbangkan dirinya loh. Tapi jangan lupa kalau seandainya. Ini kita melihat tadi itemization dari seorang Esmeral. Dan Nyepai dia udah punya Dominance Ice. Jadi mereka belum baku hantam lagi. Dan ini adalah momentum. Moment of truth. Apakah Boots mampu untuk membendung semua gempuran Altrigoy Sports. Ditambah dengan Lord. Apalagi ini adalah Lord yang ketiga. Tentu bakal langsung nabrak ini. Witter to right-nya Ranger Mas. All right. Begitu saja dengan Lord yang melengkang bebas. Tak tertahankan. Cewek di garis depan. Dia percaya diri. Karena lihatlah secara yang dimiliki cukup banyak. Dan bahkan dilepar injektor ke arah depan. Dilepar kembali. Dan Fatalink kali ini belum ada. Rasih pun harus hampir saja. Fatalinknya tidak berguna. Tidak bakal senterasi meninggalkan seorang Lord dengan cepat. Langsung ditumpangkan begitu saja. Superman ini masih bergerak. Tiga lane yang berbeda. Dan kali ini Lord yang sudah dienhance. Di menit yang ke-19 pun tak bisa menembus ke arah pasukan. Dari tim Onyx Esports Profesor. Ya inilah dia yang tadi aku maksudkan. Defense yang sangat amat kuat dan solid dari Onyx Esports. Karena mereka hanya kalah kalau misalkan ke pick-off satu persatu. Dan kalau misalkan untuk ngomongin soal defense. Mau gak mau kalau boot sendirian nanti yang tersisa. Dia juga bakal bisa kemakan. PR lagi bagi Alter Ego Esports. Gimana caranya menangkap Suns. Seolah-olah menangkap tadi di Momentum. Untuk set up Lord yang ketiga. Karena itu adalah Momentum dimana Rasih benar-benar on. Poin banget dengan Fatalink-nya. Dan bahkan dengan 8 kali tumbang. Menurut aku Rasih benar-benar sangat bijak. Aku tembakan set up-nya Leger Mas. Oke, bakal coba teamfight. Dan satu buah Rasih. Dengan se-imortalnya sudah hilang. Ini Oneki sumber mencoba-coba balikan kanan. Nasuh ada Keyboy di depan sana. Selimut mencoba dilempar. Tapi ternyata ada satu buah. Datas welcome to my channel. Dan Keyboy mencoba-coba bertahan. I'm confident that I keluarkan. Karafli menuju ke arah Suns. Satu banget coba ditempat begitu saja. Super posisi dari Suns. Memang benar-benar super posisi. Dan Dino Alex. Coba ada peluang bakar harus mundur ke arah belakang. Teamfight yang tak habis-habis. Dan split push yang dilakukan oleh Esmeral dari arah top lane. Mencoba atau meng-cutting minion. Pai terlihat akan cukup jelas. Satu banget coba untuk menuju ke arah Pai. Nasuh ada pelikiran ke arah belakang. Keyboy dan Jellyboy mencoba untuk menjemput ke Raafli. Dua versus everybody. Pai mencoba untuk bertahan. Tapi lihat. Dua versus sepatu ini bukan Alex. Pai dan bakar Pai harus dan Jellyboy mencoba untuk menahan. Memangkan seorang Suns. Salah mencoba untuk bertahan. Masih bertahan Pabolo. Masih bertahan. Dan sekarang ada empat player yang dibilikin oleh Alter Ego. Udah langsung menghilang. Sementara Sasha tertangkap basah. Engkau mau pergi kemana Suns. Berhasil langsung didapatkan oleh Ahmad. Ahmad melegang dengan begitu cantiknya dia pulang. Setelah berhasil langsung mendapatkan. Salah satu player yang sangat-sangat disekanin. Ataupun sangat membayakan di dalam Onyx e-spawn. Dua player ini pun dengan konsul langsung pulang begitu saja. Dengan movement speed yang bertambah. Mereka masuk lagi ke dalam base turretnya nih Profesor. Iya mereka benar-benar langsung memakan semua source yang ada. Bahkan ini adalah menit 20 ke atas. Artinya ini udah benar-benar super duper late game banget untuk satu kali respawnnya Ranger Mas. Oke benar banget tapi kita lihat tadi. Terdengar ada suara naik sepertinya. Tapi ternyata para pemain dari Kim O-Ding. Bakal coba untuk melakukan satu tarikan. I'm open dan tidak berhasil. Rasih menunjukkan arah belakang. Tapi ternyata Rasih menemukan pengaruh suara Drian. Drian cover yang cepat. Pedal SRK lumayan sakit. Lihat. Iat kotoknya dikeluarkan oleh suara Drian. Nggak punya wings by wings. Dan Butos langsung meng-cover. Drian is coming. Purify masih dimiliki. Pataling belum dikeluarkan. Pasti coba bertahan. Dan Winter terakhir. Nah hanya untuk mendilai begitu saja Rasih. Bakal flick Rears dikeluarkan ke arah belakang. I'm open dan keluarkan. I'm open jadi pilihan. Butos di sana. Rasih menunjukkan arah suara Drian. Drian gak punya mana. Dan nopat saling dengan satu pemirai Drian. Karena bisa bersaat. Glimpri didapatkan. Abang still survive dan bakal jantung. Tidak ada seorang butos. Tidak ada lagi tembok dan skuret yang berjalan. Kali ini membuat Alterigo Pemusus. Dapatkan Lordnya yang ketiga. Ilim pencana 40. Ini mereka kayaknya gak mau lagi ke arah Lordnya loh. Mereka langsung mau nyerang ke bagian depan. Wave Min ini akan segera langsung dilangkap begitu aja. Light of Thunderbolt. Tau-taupun tadi sebenarnya udah ada The Trans Welcome yang langsung dikeluarkan aja. Masih belum bisa. Untuk memberikan aksi penelanan terhadap beberapa player yang dikeluarkan oleh ONG Sport. Mereka maju ke bagian depan. Udah ada satu Arti Leon yang dikeluarkan. Light of Thunderbolt mengejar ke bagian belakang. Masih bisa bertahan sejauh ini karena di lompas ini. Karena saat-saat paling start pun. Masih bisa kabur. Dengan tertariknya Michelle Iceman ditembakin lagi oleh Abadnya. Masih bisa selamat. Beberapa player dimiliki oleh pembayar dari ONG Sport. Rejectornya juga berhasil kali mendapatkan langsung arah rubinya. Menyisakan dua orang aja. Dia akan gak kemenang menjadi milik Alterigo. Tapi ternyata tidak. Masih bisa ditahan Oji. Oh my god. Lihat sasnya. Fokus karabesnya. Mino gak peduli apapun yang terjadi. Aleksa padahal dan bahkan amat kali mencoba melakukan spredo. Dimanggap begitu saja. Sasar silang. Dan disini. Killis didapatkan. Mencoba untuk menambahkan fokus. Ki-boi mencoba mendicoy. Ki-boi seorang diri. Dan ini bencana. ONG Sport. Diamankan game yang pertama oleh Alterigo 40. Wow. Gimana ya ngelihatnya kalau dari tadi tuh. Dari awal. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Berantem gak. Kelar-kelar. Profesor. Hingga pada akhirnya sedi penit yang cukup lama. Ini udah masuk ke late game banget. Kelar. Sudah akhirnya. Onig Alterigo berhasil memenangkan pertarungan. Oke Pak Pulung. Sampai. Udah tua. Daripada menggir. Kita kasih ke Profesor. Profesor. Mereka mendapatkan satu advantage. Atau. Dibilang. Menangan. 25 menit gain in. Sebahkan lebih. Tadi Lord dicuekin begitu saja dengan fight yang terus-terusan terjadi. Bahkan. Satu kali tumbang. Sunset bisa sampai. Tadi nyentuh ke angka 79 detik. Kalau tidak salah. Hmm. Aku bisa bilang. Match kali ini Alterigo eSport. Benar-benar sangat amat disiplin. Mereka tahu power spek yang mereka miliki. Esmeralda. Barats. Patricks. Atlas. Itu semuanya momentum hero. Dan mereka gak bisa salah-salah untuk melakukan teamfight. Makanya. Mereka sangat amat menghindari teamfight di early stage. Dan. Menurut aku udah keputusan yang sangat amat bijak. Karena. Balik lagi di awal game. Kita sempat ngomongin soal winning condition dari kedua belah tim. Kalau kita menengok dari Onyx eSports. Mereka sangat amat memanfaatkan sekali. Sunset dengan power spikenya dia. Di early stage dia udah bakal punya damage deal yang cukup tinggi. Dan bahkan di late game dengan penetrationnya. Bahkan tadi ada 3 item penetration yang sempat kita highlight juga. Genius One. Lalu ada Divine Glaive. Dan juga ada Maleficer. Yang bisa aku bilang bahwa itu adalah triple penetration. Yang sangat amat mematikan dan menyakitkan sekali tentunya. Bagi para roamer atau bahkan jungler-jungler utamanya. Bahkan Chely Boy. Dan bahkan di teamfight sekalipun. Chely Boy kerap kali menjadi bait yang sangat natural. Dan bahkan luar biasa sekali. Bahkan. Aku bisa bilang bahwa Rasi ini targetingnya luar biasa. 8 kali tumbang. It's okay. Bukan itu permasalahannya. Tapi yang penting. Apa yang ia dapatkan ketika 8 kali tumbang ini. Threat kill. Bahkan wise choice untuk melakukan dengan 1 fataling. Dia benar-benar memaksimalkan. Tahu dengan potensial yang tidak ada retribution. Dia mengicar ke arah sunsnya. Dengan mobilitas yang kita tahu sendiri. Dengan super position. Mungkin dia punya tambahan dari movement speed. Tapi ternyata tidak. Dia juga belum mendapatkan movement speed tambahan. Ketika sebelum terjadinya teamfight. Dan sebelum teamfight. Daripada dia udah punya mobilitas. Atau bahkan movement speed. Rasi mengincar timing untuk mendapatkan suns ketika dia tidak memiliki pasif. Dan bahkan super positionnya belum digunakan secara maksimal. Dan untuk di menit yang ke-18 perlahan-lahan. Kita melihat bagaimana pasif gameplay sudah mulai perlahan-lahan terjadi. Tapi building up hype-nya itu benar-benar berhasil banget dari kedua belah team. Karena menurut aku kedua belah team ini. Seolah tarik ulur di 27 menit game yang sudah kita mainkan. Dan 29-28. Sama-sama kratus. Sama-sama baku hantam. Dan melihat Ahmad yang mengamankan satu buah Coruscant side item. Yang menurut aku sangat amat aku suka dipadukan. Dengan satu buah di menantar sword. Membuat Uranus dari Boots tentu akan sangat amat terontok secara cepat. Dan walaupun dia udah punya blade armor. Tapi ini itemization yang menurut aku sangat amat mematikan blade game seperti ini. Dan kalau misalkan menengok dari Pai-nya sendiri. Pai juga mengamankan satu buah. Tadi Clamity Reaper dan Fader of Heaven. Yang mana membuat ia makin mudah untuk mengambil semua sword damage yang ada di line of Dawn. Boots tentunya bakal kemakam. Cewe juga gak bakal punya regen HP yang cukup. Karena dia terkena efek dari lifetrain. Tapi di satu sisi lainnya juga Boots juga mendapatkan satu buah Dominance Ice. Yang bakal memberikan efek lifetrain tambahan juga. Bagi teman-teman Onyx Esports. Tapi ternyata damage di late game-nya lebih tinggi alter ego esportsnya damage per second. Bayangkan Batrix dan juga kalau dari Nathan. Kedua belah Marsman ini tentu memiliki power strike yang berbeda. Apalagi dari Ahmad-nya sendiri. Dia bisa mainin sniper. Dia bisa mainin nates. Dia juga bisa mainin untuk submachine gun yang bahkan kerap kali kita lihat Ahmad ini. Ini sering kali untuk bermain submachine gun gitu loh. Dan kalau misalkan kita melihat dari El Nino. Nino ini bener-bener sangat amat mematikan sekali untuk targeting-nya. Dia tahu siapa yang harus dia take down dengan War Axe. Dengan satu buah itemization Malevique Roar. Dia tahu eksekutenya akan mengarah ke siapa. Suns. Satu-satunya hero yang dia targetkan walaupun udah punya brute force. Walaupun udah punya juga dari satu buah itemization. Seperti Immortality. Tapi balik lagi Suns tidak memiliki durability yang cukup tinggi. Di bagian late game. Nathan tidak punya escape mechanism. Nathan tidak punya blink. Nathan tidak punya dash atau bahkan satu buah speed up. Dia hanya mengandalkan pasif. Dia hanya mengandalkan dealing damage yang cukup tinggi. Apalagi dengan menggunakan entropi. Dia hanya bisa menarik sebagian tubuhnya. Untuk menyatu dengan clone entropinya. Tapi tidak dengan melakukan dealing damage. Atau bahkan bisa dibilang untuk memberikan counter attack terhadap teman-teman dari Altrigo Esports. Once dari Rasinya. Yang udah punya fleeting time. Dan dia juga mengamankan satu buah Rapid Boots disini. Untuk menambahkan yang lebih tinggi lagi dari mobilitasnya. Membuat Rasi makin confident banget untuk mendapatkan satu buah Fatalink. Dan aku bisa bilang bahwa Altrigo Esports disini. Dia benar-benar sangat on point ketika targetingnya. Entah itu karena cewek. Entah itu karena sans. Yang penting bukan ke arah Boots. Karena menurutku ketika Altrigo Esports mengangkat dengan Fatalinknya ke arah Boots. Dia punya purify. Yang pertama. Yang kedua dia juga bakalan meng-counter balik dengan tersendent one dan upshot damage yang ia miliki. Ditambah dengan immortality dan juga tidak akan ada sepatu disini dari Boots. Yang artinya dia benar-benar full defense. Dan kalau aku lihat dari pergerakan teman-teman Altrigo Esports. Celliboy disini yang biasanya make play malah benar-benar ketutup banget dari pola permainannya. Walaupun sebenarnya presence-nya ada. Walaupun kehadirannya ada. Tapi Celliboy. Walaupun dengan 17.000 gold yang ini benar-benar berada di bawah Ahmad dan juga Nino. Menurut aku Celliboy benar-benar ketutup di game kali ini. Kenapa? Karena dengan kehadiran Celliboy. Dia hanya menjadi sebuah sandbag yang secara delangsung. Untuk menutupi semua dealing damage. Agar Ahmad dan juga Pai-nya bisa datang di waktu yang tepat. Berkali-kali kita bisa melihat bagaimana Pai terculik. Kalau seandainya dia muncul duluan. Tiga kali terculik. Yang artinya ini bukan angka yang bagus bagi Pai. Karena dia tidak memainkan immortality-nya. Dan tadi udah sempat kita lihat bagaimana ketika Pai-nya muncul. Terakhir Falling Star Moon mengicar karena Drian. Drian memaksa untuk menggunakan Purify. Wings by Wings-nya juga digunakan. Gara Wings trancen. Jadi menurutku disini Altrigo Esports. Benar-benar memenangkan pertandingannya. Mereka benar-benar main game-nya dimainin. Pola permainannya dimainin. Oke mereka punya escape mechanism. Mereka punya Purify. Mereka punya Wings-nya trancen. Mereka punya flicker. Tapi mereka gak punya apa-apa lagi. Kalau misalkan udah digunakan. So trigger disiplin yang dilakukan oleh Altrigo Esports. Ini memaksa trigger dari spell. Atau bahkan itemization yang udah diamankan oleh Onyx Esports. Jadi cuma-cuma banget. Jadi sia-sia banget. So apa yang terjadi di 27 menit game kali ini. Altrigo Esports skating dan berhasil. Itu doang untuk kesimpulannya. Kalau misalkan kita melihat dari postgame. Mungkin nanti akan berbeda. Karena damage yang didirikan. Menurut aku mungkin Onyx Esports bisa lebih unggul. Karena poin kill-nya mereka lebih banyak. Dan inilah dia. Postgame. Dan juga kita akan melihat. Siapa yang akan jadi rich guy. By living by my dearie. Dan ternyata itu adalah seorang goods. Dan dilihat dari total damage dealt-nya. Ya ternyata tidak terlalu jauh. Hanya berbanding 4000 damage saja. Di late game. 4000 damage itu bisa diselesaikan. Dengan satu kali teamfight. Dan mungkin itu yang terjadi di teamfight terakhir. Karena itu adalah another wipeout. Untuk teman-teman Altrigo Esports. Walaupun mereka tadinya ketika mendapatkan Lord yang ketiga. Mereka bisa sedang mendobrak langsung. Ke lini dari inhibitor turret. Yang ada di top lane. Tapi mereka gak mau maksa. Mereka mau yang pasti. Mereka mau tabrak dari bagian mid lane. Dan ketika di Lord yang keempat. Tidak jadi mereka untuk mengkontes karal Lord-nya. Damage dealt-nya. The carry. Inilah dia. K. Aram Flea. Dengan menggunakan Esmeralda-nya. By 182 ribu total dealt damage. Bahkan Ahmad ketinggalan jauh banget. 117 ribu total damage dealt. Sandbag memang ada di tangan Boots-nya juga. Sebagai the reach kayak. Karena dia sepanjang pertandingan line-off. Dan tak ada di menit ke-21. Bahkan dia belum ditumbangkan 1 pun. 4.09. Dan thanks untuk Keyboy. Dia berkali-kali mencoba untuk mendinai pergerakan dari seorang rahasi. Dengan injektornya. Dia ngebalikin. Satu buah perfect match. Dan ternyata berhasil. Tapi walaupun begitu. Ternyata tidak menutup kemungkinan. Disini Altery Goisports masih melakukan cara lainnya. Ketika ternyata. Rahasi yang dijadikan salah satu power. Untuk initiation-nya udah gagal. Chelly Boy lah. Yang dijadikan bait-nya. Ditukar lagi siapa? Pahilah yang bakal coba untuk dihajar. Untuk di lini depan. Nanti rahasinya tiba-tiba masuk dengan flicker kah? Atau dengan perfect match kah? Yang penting Fatalink-nya menurut aku disini. Rahasi benar-benar on point sekali untuk targeting-nya. Namun untuk berkali-kali juga kita bakal melihat. Bagaimana mungkin nanti setelah match game yang kedua. Atau game yang ketiga. Bagaimana Fatalink. Yang didinai dengan Purify. Dengan Wind Truncheon. Ini kerap kali dimainkan juga oleh teman-teman dari Onyx Esports. Dan 22 asis bukanlah angka yang sedikit menurutku. Karena total-total kill-nya adalah 29 dari teman-teman Onyx Esports. Jadi disini Keyboy benar-benar menjadi salah satu playmaker yang mematikan. Tapi mereka menelan kekalahan. Thanks to Pai. Thanks to Rasi. Yang membuat game ini jadi milik alter ego juga. Dan jangan lupakan bahwa Ahmad di late game. Benar-benar dengan posisinya dia. Dan juga bagaimana memanfaatkan dari nades-nya. Dan on point banget dari kehadiran teman-teman alter ego lainnya. Celi Boy dan juga Elino. Membuat parimeter dan barikade dari frontliner teman-teman alter egoisport. Sangat amat tebal dan sangat sulit sekali untuk dimasuki. Sementara itu kita akan melihat juga inilah dia MVP. By Samsung Galaxy A-series. Jatuh kepada Pai. Dengan win rate S-meralda yang 75%. Sebagai EXP Leonard. Dia mengamalkan 75% kill participation. Ini adalah hal yang sangat amat bagus menurutku. Karena dengan 75% kill participation. Artinya dia hampir hadir di semua team fight yang ada. Dan tadi total-total 28 poin kill. Dan dia menghadirkan 21 kill participation. Total-total. Dengan itemization yang tadi udah sempat KB bilang. Ada Holy Crystal. Ada Oracle. Jadi dua item ini akan sangat berkesenambungan. Dan bahkan menambahkan lagi magic power. Dari first mount shield-nya Esmeralda. So, absurd damage-nya bakal makin lebih tinggi. Walaupun udah ada Dominance Ice. Udah ada Life Drain. Udah ada semacam NOD. Atau bahkan si Helbert. Cuek. Pai. Bakal benar-benar tetap nabrak. Dan dia benar-benar tahu timing kapan dia harus join the team fight. Kapan dia tidak harus join the team fight. Makanya ini unik banget dari Pai. Dia tahu tarik ulurnya dengan menggunakan first mount shield. Dia tahu gimana caranya berdance dengan Esmeralda. Dan dia memanfaatkan scaling light game Esmeralda. Yang berbeda sekali dengan Tamus. Karena Tamus kalau misalkan dia lompat. Dia bakal all in. Dia bakal tumbang. Tapi Esmeralda enggak. Esmeralda tuh bakal. Maju. Mundur. Dia maju lagi. Dia mundur lagi. Gimana caranya dia mempertahankan absurd damage. Yang sangat amat solid. Dan juga sangat amat berani juga bagi Pai. Untuk maju tanpa ragu. Tapi tidak melupakan juga bagaimana dia melakukan setup perlahan-lahan. Dengan menggunakan first mount shieldnya. Dan dia MVP. Laisen Tamus. Galaxy S series Pai. Dengan akan Esmeralda nya. 5% kill participation. Untuk di game yang pertama. Kita akan masuk langsung untuk di game yang kedua. Tapi sebelum itu kita akan menyapa. Kedua. Caster kita yang sangat luar biasa. Sampai-sampai tadi. Saya lihat-lihat sih. Ya. Udah tarik kenapa sih. Udah sangat amat panjang. Tapi ya. Udah di ujung tadi Pak. Udah di ujung Pak Pulung ya. Jadi Pak Pulung udah sering merasakan apa yang saya rasakan kan. Udah Pak. Lagi santai. Lagi santai. Lagi santai. Ceter. Tapi ini juga tadi. Kita juga udah mengirimkan tim untuk notaris ya. Untuk membuat wasiat Pak Pulung. Jikalau kalau ada sesuatu. Hal yang tidak inginkan terjadi gitu. Misalnya koneksi terputus. Atau listriknya kurang token gitu. Jadi notaris sudah mempersiapkan. Koneksi pakai notaris ya. Coba lu cek di bawah. Di depan apartemen ada tukang basuh gak lu kira-kira. Moji ini udah mainnya ke arah sana lu. Enggak soalnya menjaga kan. Kita lihat tarikan nafasnya kan. Kalau gak sengaja. Ada yang eh. Di atas sini eh gitu kan. Gitu kan. Ya balik yuk gitu ya. Ayo back to the game kalau itu. Oke. Ini adalah team fight. Yang baku hantamnya tidak habis-habis. Dan bahkan. Gue suka banget team fight kali ini. Kenapa? Karena mereka bisa membuat pertandingan seru. Sabrak baku hantam dan bahkan kita lihat. Beberapa war aja tuh tidak terlihat dengan jelas. Karena semua. Apa? Visualisasi. Visualisasi dari skillnya keluar secara berbarangan. Ini sih kalau misalnya rumah gue digerbek sama warga ya mohon maaf. Karena memang Onyx vs Alter Ego ini seru banget tentunya yang Profesor KB. Iya. Jadi ya tidak kaget lah kalau nanti ke depannya bakal tidak seperti apa. Tapi di game yang kedua. Menurut aku akan lebih banyak baku hantam. Atau jangan-jangan mereka bakalan lebih pasif satu sama lain. Karena tadi sempat ada loh permainan pasif dari mereka. Mereka sempat nahan. Mereka sempat memanfaatkan gimana mereka punya landing face. Dari junglenya juga early stage-nya benar-benar ditahan. Sampai dengan mid game masih baku hantam. Terus di late gamenya juga ada sempat kendornya yang paling kulur. Tapi balik lagi. Tidak menutup kemungkinan juga di game yang kedua bakal bisa lebih baku hantam. Karena emang ada sentilan sentimental disini dari kedua belah team. Alter Ego dan juga Monik Esports. Yang seperti kita tahu. Mungkin mantan ketemu mantan. Rahasi tapi benar-benar bermain dengan saat on point. Menurut aku dia juga gak cuma ngecer ke arah. Kayak Adrian atau bahkan Kibo yang udah lama disana. Tapi Suns sebagai salah satu junglernya. Emang benar-benar mau dimatikan gaya-nya Ranger Mas. Itu benar-benar Suns udah posisinya bagus banget. Bahkan dia udah tema pake super position. Cuy! 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 Udah begitu tetep gak bisa. Udah ditabrak nih pake Esperalda. Ditabrak pake Baras. Ditabrak pake Benedetta. Ditabrak lagi langsung pake Fatalink. Suns ya itu mempurify-nya 3 biji juga. Kelar juga. Kalau flicker 3 biji mungkin masih aman. Kalau flicker 3 biji. Locat, 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 locat lagi. Tapi kalau misalnya tadi mau purify 3 biji pun gak bisa. Benar semua source skill masuknya barengan segala macem. Bahkan Suns. Benar. Wah nih ya. Ah gue mau appreciate Suns. Dia berhasil membuat gue membuka mata gue. Kalau misalnya Winter Triton di second atau first item. It's okay. Why not? Gitu loh. Dan itu bener-bener ngebuat dia yang bertahan sampai posisi tadi. Kalau bukan karena Winter mungkin. Saya sudah menjadi bulan-bulanan warga. Di ejam-ejam. Di injek palanya. Ditarik. Bu hidupnya di jewer. Di segala-galanya. Di ejam-ejam. Di yaudah lah. Ya. Sabar. 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 Ya itu lah di itemization dan juga outplay dari segi item. Siapa tau mungkin kita bakal melihat nantinya. Winter Triton di first item. Karena gak masalah loh kalau menurut aku. Bahkan Wind of Nature. Di Batrix ketika dia berhadapan dengan Hayabusa sebagai Midlander. Itu juga gak buruk. Karena bisa menjadi salah satu natural counter dari itemization. So dengan outplay mereka bisa memenangkan game-nya Ranger Mas. Oke kita bakal seset item secession. Dan tentunya sebelum itu kita bakal menuju ke gaming house dulu. Terlebih dahulu. Sebelum kita seset item secession ya Profesor KB. Iya benar-benar. Ngomong apa? Coba berdua. Bahasa Inggris ini. Itemization. Oh kan. Pak Pulung ini lo gak ngerti bahasa Inggris bro. Aduh gue tuh terlahir bule. Jadi udah deh Lung. Lo jangan ngadu bahasa Inggris sama koda. Gue ngelan banget orangnya. Oke. Iya kita bakal langsung berujuk. Karena draft pick di game yang kedua. Hayabu Jet lagi-lagi menjadi pilihan. Dan bahkan Pakuiji kali ini diamankan oleh Onyx Sports Pak Pulung. Dua-duanya berubah. Rubah satu lagi bengkak lho rusuk lho ya. Coba aja ya coba. Ini ada ya Busa ada juga Xbox bersama dengan Pakuito. Coba sekali lagi Xbox jadi HP kalau sama Oji. Coba. Xbox enggak lah. Jadi gibok. Lo pancing sih Lung. Oke kita bakal lihat lagi. Kalau disini Xbox udah tidak akan dimainkan untuk tim Onyx. Tandanya dari seorang Boots. Kali ini gak bisa lempar atau loncet ke arah belakang. Tapi Maltilda masih menjadi pilihan dari tim Onyx. Lihat Boots kali ini mulai merasakan sedikit kepala yang pusing. Karena tadi Uranusnya sebenarnya kalau jujur ya Lung ya. Tadi tuh counter Uranus tuh banyak betul. Bener gak bohong aku. Aku gak bohong aku. Tapi ternyata dengan adanya permainan dari Boots yang luar biasa. Dan bahkan Boots itu hampir bar. Kali-kali gak mati. Itu sih yang ngebuat kayak. Oke Boots to the next level of Lennar sih kalau menurut. Dia udah naik tingkat dibanding sebelumnya kalau menurut aku Profesor. Gimana menurut Profesor? Hmm kalau ngomongin next level. Balik lagi emang gameplay yang dipertontonkan berkali-kali. Juga emang bener-bener outplay. Yang unpredictable. Jadi wajar mungkin Ranger Mas sampai berpikir soal next level dan seperti ini. Di satu sisi balik lagi. Lawannya adalah Kak Ramfli. Boots ini mengalami hari yang menurutku juga. Bukan hari yang kan ada Ranger Mas. Jadi agak kerat di sini. Karena rivalitas tanpa batasnya di seberang sana. Kak Ramfli benar-benar menjadi MVP di game yang pertama. Nah udah di game yang kedua. Kalau emang Boots bisa membuktikan tajinya. Apalagi ketika bermain yang bener-bener bergesekan. Atau bahkan bermain early stage yang sangat awat rusuh. Apalagi memenangkan landing phase. Nah itu tuh yang paling penting bagi XB Lennar. Menang 1v1 situation. Itu udah pasti bakal menangin. Bisa menangin game juga. Bisa ya. Bukan berarti keseluruhan tapi bisa. Benet langsung kah? Ini bisa menjadi sebuah Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain terbuka untuk Rasi. Untuk Jauhet. 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 Ini yang harus diperhatikan loh. Kayak Jauhet oke. Rasi bakal bermain rusuh. Tapi berarti akan ada Chow juga yang bisa diamankan loh. Jadi bisa kita ambil kesimpulan. Mungkin kalau Benedetta dan Chow. Ini bakal jadi kerusuhan backstage. Atau backstep yang mengerikan banget. Kayak let's say. Benedetta dengan elektronnya pasti bakal mengincar ke arah backline. Dan berarti ini yang harus diperhatikan dari teman-teman tim Outer Ego adalah bagaimana mempertahankan midline mereka. Ahmad dan kajah bahkan. Kali ini Drian mungkin bukan kajahnya. Lockdown hero yang sangat mematikan dan langsung diamankan juga. Tapi ini mah bukan Mars. Apa nih Ranger Mars kalau KB di Onyxnya? Karena Chownya udah kebaca gitu. Oh. Kars. Hah? Suka-suka dia emang. Atau enggak? Oh ya gue tau apa. Kebas. Bukan. Kabers. Kabers. Ngabers. Itu mah yang ada bro. Oke. Tapi dari Alter Ego eSports terbuka sangat bebas. Tapi kayaknya dari Alter Ego gak akan ngamanin Benedetta lebih dahulu deh. Karena ini counternya sudah terlihat dengan sangat jelas dari kajah. Mungkin dia bisa mengamankan lebih ke arah support dari seorang Ahmad. Atau mungkin midline-nya terlebih dahulu Profesor. Kita bakal lihat di sini. Akankah terlebih dahulu mengamankan dari... Midline-nya dan ternyata Benedetta dia gak kasih ampun. Nino dikasih hero signature-nya kali ini Pak Pulu. Lagi dan lagi. Nino mendapatkan satu comfort hero-nya. Ini akan sangat-sangat berbayang. Belum lagi udah ada. Kayang kemungkinan akan menggunakan Ruby-nya. Atau mungkin balik lagi ke Ahmad. Karena kemarin Ahmad sempat untuk menggunakan Ruby ini sendiri. Kalau kita ngomongin soal Alter Ego ini ada salah satu sosok juga yang pastinya kalian kenal. Mungkin ada di belakang layar sana. Dari Airastio Taufik Akhban. Ada Pak Pulu yang sampaikan ke kaster-kaster dan staff MPL untuk jaga kesehatan. Sama semangat terus. Terima kasih dari kita semua dihibur kalian setiap harinya. Semoga riginya lanjut terus. Amin katanya. Amin. Oh iya ini juga dari Kasih Puka. Salah satu viewer setia yang membeli Jens. Di salam ini dari gue buat semua kaster yang ada. Dan mohon doanya gue lagi sakit sambil nonton MPL. Wah cepat sembuh Kasih Puka. Sehat selalu. Semangat ya. GWS kakak. Dan bahkan banyak yang ada sambil belajar. Ada yang sambil mereka ngapalin rumus-rumus. Gak ngerti lagi betapa setianya para fans dari MPL. Aku mau minta tepuk tangan doang di kolom komentar. Tepuk tangan ya guys. Lepas. Oh iya mau tepuk tangan ya. Cepat deh. Oke lanjut lagi kita nih ke fan and picknya. Roger sudah diamankan dan bahkan butuh sekali ini. Tidak bisa memainkan dari seorang Balmond. Mungkin dari tim Altrigo melihat di match sebelum ini. Dan di game yang ketiga juga. Itu ada seorang Balmond yang mengacak-acak backline. Dari tim musuhnya ya Profesor. Ya dan bahkan kalau misalkan kita menengok dari pick-pikan yang sudah diamankan oleh Onyx Esports. Mereka emang obvious banget untuk bermain pick-off gitu loh. Tapi. Jangan lupakan juga. Menengok dari pelajaran di match yang pertama. Terlalu banyak pick-off juga agak bobrok nanti kalau mid-gamenya gak berjalan. Jadi. Menurut aku dari Onyx Esports juga masih butuh satu buah area of effect. Dan menurut aku. Onyx kayaknya bakal menuju ke arah Alice deh. Lindy band. Dan Altrigo Esports udah melakukan band untuk hero Boots yaitu adalah satu buah Balmond. Dan tidak menurut kemungkinan Alice bisa di band atau jangan-jangan. Satu hero lagi untuk Boots adalah. Aku kepikiran. Apa kamu keren apa? Ternyata. Enggak, aku kepikiran lapu-lapu tadi soalnya. Kayak lapu-lapu sekarang udah mulai digantikan sama Tamuz sih. Karena mungkin Tamuz lebih rusuh aja ya di early game. Tapi balik lagi dengan Vengeance. Membuat ini satu hero seperti Tamuz ini kuat banget sampai dengan di late game. Oh tapi Tamuz itu lebih ke arah ini sih B. Dengan adanya Vengeance. Vengeance itu sih yang lebih membuat dia lebih sustain. Dan bahkan dia bisa nerima damage yang banyak banget. Oh untuk lapu-lapu. Damage burstnya besar memang. Apalagi dia punya crowd control. Dan bahkan lihat jitakan pahla dengan Brave Fighter saya itu suguh besar. Tapi dengan spell flickernya. Berarti kita bisa bilang lapu-lapu bertahan dari pasifnya. Sedangkan kalau misalnya dari Tamuz udah pasifnya. Udah ada Inferno, ada Vengeance pula. Lifestealnya kenceng. Itu bisa dibilang. Kita ngeruntuhin tembok. Atau kita mencoba untuk mendekati seseorang yang udah pacaran bertahun-tahun. Tidak susah banget. Tapi enggak. Tidak keluar itu dia Cyclops jambu. Keluar Cyclopsnya coy. Profesor KB. Atau jangan-jangan di tangan Ahmad. Ini pasti di tangan seorang Jelly Boy dan Miracle Boy. Profesor KB. Jangan berdekat. Kita sudah mandi. Waduh ini yang berat nih. Karena Harley ketemu sama Cyclops. Dia bakal jadi target lockdown. Tapi Onyx Esports juga membutuhkan high ground defense. Chang'e bagus menurutku. Farsha juga oke. Tapi kalau misalkan untuk cewek sih ini. Ini bukan untuk Drian. Karena menurutku Drian bakal go dengan kaja. Apalagi dia di bagian midline nantinya. Ini Mas. Iya sebenar bukan sebarang benar. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan permainan yang luar biasa. Karena di game sebelumnya aja udah benar-benar menggila. Apalagi di game kali ini. Dan Onyx Esports pick terakhir. Farsha akan menjadi pilihan kah atau tidak? Kelapu-lapunya baru keluar di sini. Ini sih. Tapi sumpah ya. Aku sebagai player Cyclops melihat lapu-lapu. Jujur seribu jujur mengerikan. Brave Fighters-nya tuh masalahnya udah bisa loncat. Dia masih punya flicker. Dia masih bisa bergoyang berdendang bersama di garis depan. Itu lebih mengerikan lagi Profesor. Ya makanya ini bisa langsung jump in juga. Dan jangan lupakan juga imun dari Brave Fighters-nya. Jadi agak sedikit meresahkan juga di bagian backline. Dari teman-teman tim Onyx Esports ini. Kalau misalkan mereka bakal al-in. Mereka bakal go. Dan ingat mereka punya Harley. Jadi pick-off-nya bakal cukup mengerikan. Dan ingat juga untuk dari Harley sebagai jungler. Dia bisa bermain dengan sangat apa cepat. Tanpa adanya keraguan di early stage. Dan itulah dia. Yang sudah kita hadirkan dari 10 hero di game yang kedua ini remas. Oke dan buat kalian semua yang udah ngetank kita bertiga. Terima kasih banyak atau supportnya. Kata kita bakal menuju ke game yang kedua. Akankah Alterigo memantapkan diri di puncak klasemen pucuk-pucuk kedingin. Ataukah bahkan kali ini ditarik ke game yang ketiga oleh Sang Raja Langit di Ketok Jager. Langsung aja kita saksikan di game yang kedua. Di match kedua hari ini masih bersama dengan Kalung Emas. KB Pulung Raja Emas. Oke let's go. Tapi tiba-tiba baru pagi-pagi. Aku sudah mendapatkan pesan dari Kak Dapa nih. Mimin Alterigo Esports. P mau pantun. Jalan-jalan ke Pasar Minggu. Kak Ramfli Alteren. Iya serah lu dah. Oke serah lu. Papa ketemu lu lebab rusuknya ya. Yaudah kalau-kalau begitu. Kita lanjut lagi kenapa kata Sally Boy. Sekarang udah berhasil untuk mendapatkan satu parpelebab. Yang sangat-sangat dia butuhkan. Dan melanjutkan lagi parmingan. Dengan ada planet attack yang mengitari tubuh dari Master Yoda kecil ini. Master Yoda kecil. Dan tentunya kali ini para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka jangan sampai mendekat apalagi ini Drian. Dan yang punya salah satu melee attack yang sangat-sangat berbahaya. Bisa ditempaskan begitu saja. Ejector ke arah belakang. Masa ada El Nino. Dan bahkan Kibu memilih untuk mundur terlebih dahulu. Gak mampu menahan damage yang diberikan di early game seperti ini Pak Pulung. Oke baru aja dari KB dan sekarang udah masuk ke Pulung. Ada Dapa lagi jalan-jalan cari buat tomat. Ayo dukung Alter Ego katanya. Iya dua kali. Yuk sekali lagi aja lu kayak begitu Min. Sekali lagi aja lu kayak begitu. Udah gue sapri lu deket nih. Nih Dapa kalau sekali dia nge-DM gue juga gue edit nih mukanya disini. Sekali masuk lagi nih gue blok nih. Aduh. Tapi ternyata ada technical pause lagi. Sabar dulu teman-teman semua. Kita berikan waktu kepada masing-masing tim untuk bisa mau segera memperbaiki apa masalah yang terjadi di GH masing-masing. Agar bisa menjalani lagi pertandingannya secara aman, nyaman, menteram, damai ya. Pak Pulung, KB ini ada pesalam dari Taufik Hidayat. Bang Oji tolong salamin buat Fakih. Gue lagi fokus nonton MPL disuruh berangkat putsal mulu. Dan disuruh nonton replay lagi. Udah tau lagi seru banget apa MPL. Apalagi casternya favorit semua. Wadaw. Terima kasih banyak. Wah bener nih. Bener. Abis ini gue edit mukanya admin Dapak. Ini udah ada titik koma nih. Titik koma nih. Ntar gue tungguin. Oh lagi ngetik dia. Lagi ngetik. Iya. Ada pantun dari Dapak ya. Abis ini gue colok matanya ya YouTube. Titik koma. Cakep. Nekat. Lil nasi uduk paling mempesona. Dapak. Abis ini gue cari loh ya. Gue keurusnya abis ini. Bener. Kodel Win. Tolong gini adminnya Kodel Win. Diberikan kopi bersama dengan para caster yang hari ini. Atau enggak juga untuk. Ya. Para casternya juga lumayan seru ya tentunya guys ya. Terima kasih banyak. Oke. Silahkan selanjut. Bisa kesana. Nampes sih Ji. Lu ada apes ya hari ini Ji. Oke. Ada head to head dari mid laner kita nih. Ahmad dan juga Drian. Waflun dan juga Ranger Mas. Dimana. Kalau secara data bisa aku lihat bahwa. Dari kill participation Drian lebih aktif ketimbang Ahmad yang di late game. Dan dia dengan gold per minute yang bisa dia manfaatkan. Jadi ada dua tipikal play style yang berbeda. Ahmad dengan gold per minute-nya. Dan Drian dengan presence atau kehadirannya sebagai mid laner KDA. Dan juga kill participation. Wow wow wow. Dari Drian juga ya. Dari Drian. Drian tuh masalahnya ya. Lihat deh berkali-kali bahkan Drian itu selalu ada di saat teamfight. Selalu ada dan selalu meng-cover. Even dong pakai apapun. Dulu pas dia pakai lapu-lapu aja dia. Selalu berada dikasih pada kita. Back to the game. Menuju ke arah gaming house. Dan ternyata langsung kita menuju ke arah let off. Dan belum ada first block. Sudah di menit yang pertama. Pasif yang dilakukan kali ini. Lebih memantapkan diri dari kedua belah tim. Karena baku hatap di game yang pertama. Sudah terlalu menguras energi. Dan juga jiwa raga hati. Dan juga cinta kita Pak Bolon. Waduh mah sedap kali ini. Planet attack-nya tadi langsung memberikan damage. Karena Kiboy-nya langsung ada rahasia. Memberikan backup-an. Masuk ke dalam rumputan. Memberikan jarak. Agar Kiboy tidak bisa terlalu maju. Ke bagian depan ada Ahmad. Dengan Popolin Kupanya ini. Pastinya akan lebih berdamage lagi dari Popolin Kupanya ji. Oke bakal coba dipasas. Setahpah Allah sudah dikeluarkan. Tapi ternyata yang keluar ada ikan. Jangan mendekat ikan. Saya sudah mandi. Jangan kau paus-paus kami ikan. Aduh. Ikan ini ya cuy ya. Padahal. Ikan itu ada di laut. Kita doang nih ikan ada di darat. Oke sabar tuh. Ampe emaknya dateng. Itu emak jel kan? Iya. Dateng tuh. Itu emak jel. Kenapa? Ini. Kau udah turun gunung dia. Iya emak jel kok udah turun gunung. Tandanya. Dari gaming house. Dari Raja Langit. Sedang terida. Baik-baik aja kali ini Pak Bolu. Itu emak jel kalau udah ngomong. Debu-debu yang ada di GH. Hilang semuanya B. Serius pro. Hilang langsung semua debu-debu. Bersih langsung. Bersih. Bersih. Emak jel nih dengan kekuatan yang mengerikan. Coba sekarang udah turun. Udah siap langsung memberikan juga bantuannya. Agar bisa langsung nge-solve. Ke arah problem yang mungkin terjadi dari GH Onyx nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita udah punya data lagi nih. Head-to-head jungler. Antara Sally Boy dan juga Suns. Average KDA-nya 8,0 berbanding 6,6. Sementara dari average GPM-nya atau 0 per menit. Ada 719 berbanding dengan 760. Dan juga kill participation-nya ada 71 persen. Berbanding 65,9 persen. Dari segi tim ataupun proyek tim keseluruhan. Alter Ego jauh lebih mengungguli. Tapi ternyata dari head-to-head masing-masing player. Suns jauh lebih tinggi nih Profesor. Iya bahkan. Aku melihat dengan gold per minute dan juga KDA yang seperti ini. Emang wajar sih Suns ini disebut sebagai farming machine. Karena berkali-kali kita melihat bagaimana farming-nya dia yang benar-benar optimal. Dia selalu membuahkan space yang cukup bebas. Lalu ditambah dengan berkali-kali kita melihat bagaimana potensi dari Suns-nya sendiri. Yang dia itu terkadang menggunakan hero damage per second. Yang seharusnya di scaling late game dia baru benar-benar beraksi. Tapi ternyata hanya baru sampai mid game dia udah bisa join di teamfight. Dan itu mungkin yang harus di-notch juga ya bagi para jungler gitu loh. Kehadiran dia di teamfight itu sangat amat diperlukan. Karena balik lagi jungler ini di early stage. Dia yang paling punya damage rata-rata. Untuk di 4 level awal atau mungkin di 5 menit awal. Makanya mereka disebut sebagai jungler. Dan membawa retribution juga untuk mengamankan objektifnya Pak Polong. Ini lama-lama ya ya. Dengan apa yang udah dibilang oleh KB juga. Banyak banget momen kita lihat. Mau saya tertinggal apapun itu team dari Onegi Sport. Tapi tidak dengan Suns-nya. Suns selalu bisa mengoptimalkan apapun yang dia milikin. Sound skill yang dia milikin untuk melakukan farmingan ke arah manapun dia pergi nantinya. Nah itu mengakibatkan ya inilah hasil yang udah dia dapatkan. Dengan average KDF, average goal permit dan juga kill participation. Cuman balik lagi di game yang pertama tadi. Dengan keseluruhan solo skill yang dia milikin. Atau dengan keseluruhan mekanik skill yang dia milikin. Masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Tapi lanjut di game yang kedua. Seharusnya kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari yang pertama. Akan mereka bisa menyamakan kedudukan. Atau akan menjadi 2-0 sekaligus untuk Alter Ego Esports. Iya benar banget dan tentunya kita semua masih menunggu ya. Untuk para pemain-pemainnya sedang ada sedikit apaus ya kan. Karena kita untuk memaksimalkan juga. Untuk membuat para player terasa nyaman, aman dan tenteram seperti pelukan dia. Jadi kalian semua untuk para viewers kaya terhormat. Mohon bersabar ya kan. Ini ujian. Mohon bersabar ya Prof. KB. Iya benar. Tolong sabar. Biarkan para pemain mendapatkan performa terbaiknya. Kenyamanan terbaiknya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Dan kita balik lagi kenapa melakukan pos seperti ini. Karena untuk menjunjung tinggi fair play. Benar banget. Ada yang DM gue. Pak Pulun titip salam buat Ranger Emas. DMnya tapi ke gue. Oke. Terima kasih banyak salamnya. Untung jauh. Deket gue bayarin makan loh. Oke kali ini kayaknya seperti kita bakal back to the game. Gak dengar. Gak dengar. Kita langsung berhubung. Sekarang game aja. Ternyata berlama-lama langsung. Ini dia. Di game yang kedua. Alterigo versus Team Orig. E-Sports 50. Ya, piap, 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 piap. Ini deh hal yang udah dilakukan tadi. Dimana udah ada Nino dan juga aman yang bersatu di bagian min. Sementara Sally Boy memberanikan Dairi maju ke bagian depan. Cukup pede. Dia memutar jalan. Ada satu terlok down yang langsung dikeluarkan. Tapi terkurung begitu aja. Untuk Drian yang menggunakan baratsnya. Yes, bukan hanya itu aja. Ini di late game bakal terlalu sakit untuk Sally Boy. Dan bahkan Saz kali ini bakal coba untuk dapetnya Little Wonder. Dan Saz ini memang farming machine. Dia bener-bener soal farming. Bisa dibilang ini adalah The Petani in the New Generation, Pak Pulo. Tapi lihat timo di depan sana. Nah, itulah dikeluarkan. Tapi lihat langsung ada jungle-nya. Coba untuk diinvasi. Kenapa kalian ketahuan? Coba berikan aku kata-kata apa yang kalian maksud. Gak balik ulang lagi deh tadi. Ulang tadi lagi nih, tadi gimana? The Petani in the New Generation. Oke, siap. Selamat, Pak Pulo. Rumah, Be. Gue sumpah. Kata anak kutu. Ya ampun, ya ampun. Baiklah, kalau begitu ini kita lihat aja lagi. Ada bars ya di tengah yang masih mengumpulkan stack demi stack. Di bawah lagi udah ada dua player sekaligus. Alec Kepanabu dikeluarkan. Nino pun membuat jalur pelariannya dengan sangat-sangat indah. Sambil menghilangkan satu webminnya di bagian bawah. Tapi lanjut, Jek Toronono. Kali ini baga-bagi penyukur seorang saat di persepulat begitu saja. Tapi lihat halinya. Satu untuk satu pertukaran cukup adil. Tapi Booth masih coba-cobot bertahan di arah top lane. Ayo mau penduduk dilakukan oleh Pai. Kali ini sepertinya masih bisa ditangguh lagi oleh seorang Booth. Booth masih bertahan. Tapi jungler kedua belah pihak. Satu untuk satu. Berapa pertukaran yang adil kalau menurut aku. Iya nih. Hei, Jek Toronono. Tadi berhasil melempar kaki Boy. Cuma Ki Boy eksperti ingat membalaskan keadaan dengan satu jet kundo terakhirnya. Udah ada lagi. Ula-la diputar di jalan dilepahit. Jelan-jelan welcome yang berhasil untuk mendapatkan satu player dan jauh itu lanjut mengilarasi. Nampai ditentang dengan satu-satu yang bergera langsung. Terus berapa begitu aja sementara pelaku di belakang putihnya. Hadir dan juga memberikan damage yang begitu mengerikan lewat level fighter yang dibeli kita bertempura. Kembali pencah lagi di bagian tekan sakit pakan saik wapnya baru dajah hidup. Tapi udah hilang lagi dan sekarang baratnya pun menjadi korban. Double kill dapatkan tapi lihat bootsnya masih berada di arah rumput. Dan amat sedikit terlambat untuk mendapatkan seorang boots. Dan disini Ossance yang melihat ada potensi besar untuk mendapatkan satu buah turtle tanpa terkontes. Sudah diamankan dengan posisi yang cukup baik. Dan restribus dan istrius tidak mungkin berhasil diamankan oleh seorang rasi. Dan bahkan keuntungan diamankan oleh tim Onyx eSports. Yang mereka berhasil mendapatkan 5 poin kill dan juga 14 ribu net worth di menit yang kelima. Profesor dua kali terkontes cukup baik. Memang coba di pasar itu saja trian dan diinjeng. Paledinosaurus kecil dan juga kiboy. Dua kali injekkan ke batang leher. Amat pun harus tersungkur lemas di arah tengah. Apapun lu? Mak lehernya tadi kena tuh oke. Baiklah kalau begitu pelan takat tadi pun udah langsung dikulangkan begitu aja. Pai-nya mundur lagi ke arah bawah. Tidak terlalu berani untuk maju. Kenapa? Karena ada tiga player tadi seperti yang dimiliki oleh Onyx eSports. Udah set up posisi tepat berada di depannya. Dengan pelan takat yang dimiliki oleh Cyclops juga. Satu wave minion di bagian tengah udah mulai hilang. Wave minion pun udah diberikan terhadap Cyclops-nya nih. All right, all right, all right. Tapi kali ini kita lihat rasi. Gak berhasil dapetin. Sorajai udah ternyata asap mempun. Satu mekan dikacu cukup baik. Dampaknya ditumbangkan satu poin tamat. Dan dua yang berjukan Sorajai. Wadibari kamu masih dimoto pertamanya dengan pelan takat. Dan double kill. Didapatkan pelan takat. Jangan mendekat. Gak bakal Satz gak berhasil nubangi seorang Nino. Satz masih bisa bertahan. Dan bahkan Nino-nya yang bisa menghilang dari seorang Satz kabur. Menuju karabes. Ayah mau mengejar siapa waktu yang dikeluarkan. Dengan ada pelan takat yang dikeluarkan. Dan dia gak bisa bertahan. Diingat di sini. Satu turret terakhir. Berasa menumbang. Dan terseli. Pertukaran yang gak adil. Dan bakal diuntungkan oleh tim Onyx eSports. Jermatot. Ampun lo. Ya ampun sayang banget. Dimana untuk kali ini. Sansnya kayaknya berhasil. Dan untuk mengamankan. Satu purple buff yang dimiliki. Harusnya oleh pemain dari Alter Ego eSports. Tapi karena ada space yang tercipta. Ada sebuah ruang yang diambil. Langsung dan dimanfaatkan oleh player dari Onyx eSports. Berkumpul sudah. Empat player ada di bagian tengah. Semuanya mulai hadil. Untuk bisa memberikan penelitansi terhadap. Satu pertanian ini. Dengan oleh Alter Ego eSports. Dimana sekarang pemain Alter Ego eSports. Sekarang satu orangnya. Jawa head pun menjadi korban. Yang sangat-sangat cepat. Menghilang langsung. Lewat empat player. Yang berdiri tegak di area mid-jit. Betul. Bukan sebarang betul. Sans yang masih coba terfarmy terlebih dahulu. Bakal fokus menuju ke arah Tartal yang selanjutnya. Pai membuka vision. Sans bakal terhadap dikasih depan. Red Firmus yang sudah diamankan. Dan Seliboy masih terpaujauh. Dan tandanya kali ini. Alter Ego eSports. Lagi-lagi kehilangan Tartal-nya. Aduh-duh-duh-duh-duh. Aduh. Dimana goldnya makin terpaujauh. Menuju ke arah 3.000. Tartal diamankan. Bukan coba dipasar. Dipecasu dual. Stryker. Wobok. Wobok. Dilepe begitu saja. Tergerasan tapi di sisi lain putus kami. Selly Boy. Bakal dipentung. Dan bakal dilah begitu saja. Pijol pahalanya. Boots. Menjadi pahlawan untuk kali ini. Dari tim Oning Esports. Yang membuat dua harus ilah dari tim Alter Ego eSports. Pabulum. Wow. Di saat Boots datang. Disitulah keadaan langsung berbalik arah. Mengerikan sekali dengan lapu-lapunya. Brave Fighter tadi membuat kocar kacir. Apa yang sudah dimikirkan oleh Alter Ego sebelumnya. Karena mereka tadi sempat berfokus. Untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Barats-nya ya. Tapi Barats masih bisa selamat. Dan kesempatan mereka. Untuk bisa mendapatkan beberapa hero dari Oning Esports pun. Gagal lagi nih Profesor. Iya dan Barats Midlane ini. Yang sudah pernah aku pikirkan. Sejak lama sekali. Dan kali ini direalisasikan oleh Oning Esports. Bahkan. Untuk Barats Midlane sendiri. Emang ini sangat sukar sekali. Duitumbangkan. Apalagi dengan itemisasi seperti ini. Tandor Belt. Kalau ada Skyrim dan Helmet. Gengking mungkin akan langsung terjadi. Render Mas. Oke ternyata. Kali ini gak ada teamfight lanjutan. Dan Profesor. Kali ini udah ada seorang Rasi dengan cepat. Rasi kalau dimakan lagi. Ini bukan hal yang bagus. Ditumbangkan tiga kali. Bujuk arah belakang. Boots dan fokus. Menuju ke seorang amat kali. Masih mencoba bertahan. Wealth Tracker yang baik. Jelly Boy merasa diamankan. Kill is pretty dapat. Kalau seorang sana. Bagaimana amat. Gak bisa berbuat panjang. Tapi kill is dapat. Kalau keep on triple kill. Tapi Rasi. Masih ada ejector. Rasi kemudian ditahan. Nino di belakang sana. Dan triple kill diamankan oleh. Sanjangka Sansui. Tersisa seorang Nino. Mereka mencoba untuk fokus. Menuju ke arah ini. Biter puretnya. Dan Nino. Akal ini masih punya. Satu buat yang di Beijing. Anai-puretnya dikeluarkan. Tapi ternyata ini. Biter harus dilepatkan oleh serang Nino. Nino memilih untuk menurut. Dibandingkan dia tumbang. Dan one strike boost. Yang dilakukan Alter Ego. Kali ini. Harus coba ditahan. Tidak ada lagi. Ori Kisport one strike boost. Karena Alter Ego. Sudah kembali hidup. Kelen of Dawn. Para pemainnya di sini. Profesor. Dan bahkan aku melihat. Ketika tadi dilakukan team fight secara paksa. Itu merupakan salah satu hal. Yang paling buruk. Ketika Alter Ego Esports. Terlalu all in. Untuk hero-hero yang sangat amat enggih. Bagi one esports. Bahkan kita melihat. Boots CW. Dia bisa banget untuk melakukan pick off. Dan bahkan. Dengan server lockdown. Ini hanya sedikit memberikan. Apa ya. Pukulan ke belakang saja. Tapi sansnya masih bisa fight gitu loh. Perbedaan level 2. Jadi signifikan banget. Dan Drian. Dia udah punya radian armor. Jadi. Menurutku Drian bakal bener-bener kuat banget. Walaupun berhadapan dengan. Sally Boy yang jermas. Yes. Bener sekali. Tapi liat. Boardnya mulai dicolek-colek. Apakah kali ini akan ada. PHP dan Boots. Ini harus ditanggulangi. Boots. Harus dipaksa Brave Fighters-nya. Kalau Brave Fighters-nya udah keluar. Mungkin ini bisa menjadi bebas banget. Untuk seorang Sally Boy. Sally Boy tinggal memperhatikan aja. Posisi dari seorang Key Boy. Karena Key Boy. Ini bener-bener objektif banget. Dan dia melihat Sally Boy itu. Bagaikan melihat tweet matanya. Ijo Profesor. Hmm bener banget. Dan bahkan penculikan-penculikan sih. Nah ini dia. Yang harus dihindari sama teman-teman dari alter ego. Karena mereka bakal buruk banget fight-nya Reger Mas. Oke tapi ternyata cewek pun hilang. Ada Key Boy di depan sana. Apa yang mencoba menarik seorang sas. Dan juga seorang diri yang mencoba di live Sally Boy. Sekali ini gak bisa kabur. Mencoba ditarik. Dan bahkan menjadi satu hadiah. Key Boy mencoba di dustlike-kan. Begitu saja kartu yang bukan kartu gaplik. Kali ini berhasil dapatkan poin. Prefix segera belakang. Razibau yang bertumbangin. Dan ini dia. Hampir mengambung lagi dan lagi. Altrigo Esport. Oding Esport mengambung sang raja langit. Kali ini sudah menimbulkan petir. Bukan seorang petir dari atas langit. Menyamber tim Altrigo yang berada di putuk. Sepertinya Bapulu. Kocar kacir. Sudah pertahanan dimiliki oleh Altrigo. Dimana ditekan. Habis-habisan dipus. Habis-habisan berlapis-lapis serangan yang dilakukan oleh Oding Esport. Dan berkali-kali juga mereka berhasil. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak player. Dimiliki oleh Altrigo. Dan Lord menjadi milik mereka. Ini siap untuk langsung menghujam masuk. Ke arah base turret yang dimiliki oleh Altrigo. Di bagian tengah. Tidak ada lagi inhibitor turretnya. Ini akan langsung di warstrike push. Harusnya. Yes. 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 Tapi disini 40. Mereka bakal lebih santai lagi. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Karena ini adalah nyawa terakhir mereka. Demage kali ini. Kalau mereka disumbangi. Tentunya ini bukan menjadi hal yang baik. Dan bahkan Aleksrofana bau telah dikeluarkan. Nino. Demage yang terlalu sakit dari soalan start. Sudah ada warstrike. Kimboi is coming. Mereka coba mengejar. Karena soalan Sally Boy. Tapi terjata di ajing. Tenang cukup baik. Kimboi terlalu all set. Berhasil ditumbangkan. Tim Mortality yang pedang. Nino masih bertahan. Dan Kimboi pun harus tumbang. Tidak ada inisi. Ator terlalu dive in. Untuk seorang Kimbo. Terlalu all set. Terlalu maju. Tadi mengakibatkan kehilangan momentum. Dari pemain Onyx Esports. Terlalu bernapsu. Dan mereka untungnya sekarang sadar. Mereka mundur lagi. Dan mereka set up ulang lagi. Strateginya nih Pro. Ya dan ini harus reset dulu sih. Karena kalau terlalu overcomit. Juga gak bakal bagus. Apalagi kalau mereka nabrak lima. Dan ternyata dibalikin. Ini bakal jadi buruk banget. Oh iyo iyo. Ida bertempur akur. Sekarang udah mulai pecah lagi. Dimana barangnya dibagi belakang. Langsung dikoreng. Yang bisa-bisa. Tapi dari lapu-lapunya. Langsung maju dengan Bebafak. Dan yang miliki C-50 yang pernah ada di depannya. Langsung dikebuki. Begitu aja. Dengan pedang segede itu. Ya ampun. Tanah juga udah mulai retak di depan sana. Bootsnya maju lagi. Dilemparin lagi. Ahmad dan juga By. Tidak kuat menampai. Dan damage yang dikeluarkan. Mereka berdua pun harus mundur. Karena hanya tersisa mereka berdua. Untuk bisa mempertahankan best targetnya. Oke benar banget. Dan tapi kita lihat. Tersisa dua orang saja. Satu perbatara. Kimo mencapai mendapatkan satu. Yang segera cukup baik dan tepatkan. Tersisa satu. Kali ini pengen coba untuk bertahan. Dan lembut menuju ke arah BCF. Yang harus meledak. Luar wak wak. Matar. Dua berhasil mendapatkan satu poin. Dan tepatkan di sisir. Onik Ispor memasak arah BCF. Dan Onik Ispor. Berhasil membawa game-game ke game yang ketiga. Liang. Bersama semangatnya mereka. Dan berhasil putus putus putus. Dengan lampu-lampunya. Menuju ke arah Selly Boy. Yang kita sudah bilang. Daily Boy. Dengan Brave Fighters. Sudah pasti benjol palanya. Profesor silahkan dianalisa. Untuk game kali ini. Ya. Dan aku. Benar-benar. Tidak terkejut sama sekali. Ketika. Melihat hadiran dari Barat. Di Midlane. Semenjak awal. Karena. Baik lagi aku sempat memikirkan. Soal Fighter. Di bagian Midlane. Yang sangat sulit sekali. Untuk diganking. Dia juga. Memiliki durability. Yang sangat amat tinggi. Dan bahkan dia mengamankan. Satu buah item support. Dari mungkin Sky Grand Helmet. Yang akan sangat membantu dia. Untuk melakukan device-nya kepanjang. Bahkan nanti yang bakal kita bahas juga. Di dalam itemization. Tapi kali ini. Onyx Esports. Berhasil menyamakan kedudukan. Satu sama. Sesuai dengan dugaan. Kita semua. Dimana. Onyx Esports ini. Bakal mencobrol. Mematikan perkenakan. Dari seorang Selly Boy. Dengan menggunakan magic. Resist item. Let's say. Seperti radian armor. Atina shield. Bahkan beberapa item lainnya. Oreko mungkin. Yang sudah diamankan dari tadi. Dan aku tidak melihat. Ada celah sedikit pun. Untuk Selly Boy. Memberikan dealing damage. Seperti yang dari Ranger Mas. Harapkan. Karena balik lagi dengan Cyclops. Tadi niatnya adalah. Teman-teman dari Onyx. Bakal nabrak ke arah Cyclops. Dan Cyclops. Mengembalikan keadaan. Tapi ternyata. Ketika kenyataannya. Tidak berkata demikian. Teman-teman dari Onyx Esports. Malah menabraknya tuh. Satu-satu. Pelan-pelan. Karena Popol Kupa-nya. Juga dimainkan oleh Ahmad. Jadi bukan Popol Kupa. Yang bakal melakukan open mapping. Tapi malah kebalikannya. Disini ada Rasi. Dengan Jauhade-nya. Akan melakukan open mapping. Dan yang dimakan adalah Rasi-nya. Berkali-kali. Dan ini merupakan sebuah. Apa ya. Aku bisa bilang kecelakaan lah. Kecelakaan awal untuk Altery Go Esports. Karena balik lagi. Ketika nanti tidak akan ada Jauhade. Di lini team fight. Otomatis. Frontliner dari teman-teman. Tim Onyx lebih pedi lagi. Untuk masuk dalam pertahanan. Yang diadakan oleh teman-teman. Dari Altery Go Esports. Terbukti dari total. Death yang mungkin bisa kita lihat disini. Kalau misalkan dari total. Hanya 12. Onyx Esports berbanding dengan 23. Dan lihat. Bagaimana Rasi dia tumbang 6 kali. Berarti-artinya. Ada 6 kali kesempatan Onyx Esports. Untuk masuk ke dalam. Lini pertahanan dari teman-teman. Altery Go Esports. Dan Ruby dari Pai. Belum tentu akan hadir 100% disana. Karena balik lagi disini. Dari pola permainan teman-teman. Tim Onyx juga. Aku bisa bilang. Mereka sangat amat rusuh sekali. Apalagi dengan Chou. Karena sejak awal. Aku sudah memprediksikan. Bahwa Chou akan hadir. Dan itu adalah salah satu. Hero yang emang sangat in banget. Dengan Key Boy. Ditukarkan dengan jauhnya. Tapi ternyata. Menurut aku Popol Kupa. Juga merupakan hero yang cukup. Bisa dibilang. Tidak terlalu bisa memiliki impact. Di game kali ini. Walaupun sebenarnya. Dia mendapatkan 5 point kill. Tapi. Untuk dari Popol Kupa sendiri. Yang sekarang. Emang lebih suitable sekali. Untuk melakukan fighting. Menurut aku. Di sini Popol Kupa. Dengan single targetnya. Masih belum bisa merotokkan dengan cepat. Teman-teman dari Oneky Sports. Leseh. Siapa yang bisa memberikan burst damage. Kepada seorang Trian. Siapa juga yang bisa menumbangkan seorang Boots. Tanpa damage-nya per second. Yang dihadirkan dari teman-teman. Altery Gois Sports. Sementara Altery Gois Sports. Juga lebih berfokus sama burst damage. Yang. Sudah dibilang. Ini adalah bentukan burst damage. Yang cukup konstan gitu loh. Cyclops tentunya. Dia membutuhkan cooldown reduction. Ahmad juga dia. Sudah menjadikan satu buah itemization-nya. Yaitu adalah dengan menggunakan si Helbert. Tapi apakah itu cukup? Ternyata enggak. Karena. Dealing damage dari Altery Gois Sports. Kurang tinggi. Untuk menumbangkan. Lima hero. Dari teman-teman Onyx Sports. Jangan kan lima hero. Tiga hero deh. Drian, Boots. Dengan apu-apunya. Barat Smith Lane. Dan Keyboy. Tentu ini bakal sangat sulit sekali untuk ditangkap. Karena balik lagi. Sisi powernya cuma ada dari Pai. Dan juga dari Rasi. Untuk menunggu Ahmad. Memiliki satu sisi power. Dengan pick off methodenya. Byton Kupan. Dia membutuhkan satu juga dari. Sama Ahmad. Dan dengan Thunder Belt. Slow effectnya juga tidak. Memiliki damage yang cukup tinggi. Tidak setara dengan Endless Battle. Karena itulah. Mungkin disini Ahmad. Hanya mengandalkan. Dari si Helbertnya saja. Dan juga presence. Dari kehadiran Pembal Kupa. Ini benar-benar. Kayak dicuekin begitu aja. Oleh teman-teman dari Onyx Sports. Mereka langsung targeting. Dengan menggunakan Divine Judgment. Wise Choice dari CW. Karena berkali-kali. Dia menangkap dengan. Sangat amat bijak. Dan double penetration. Yang sangat mematikan sekali dari CW. Dia menggunakan Genius One. Dan bahkan. Ada satu buah Divine Glade disini. Yang sudah langsung. Membuat teman-teman. Dari Altered Gois Sports. Kocar kacir. Dengan satu Divine Judgment. Satu tarikan saja. Langsung bisa menghilangkan. Member dari Altered Gois Sports. Dan mungkin. Dengan kajah ini. Menurut aku juga. Altered Gois Sports. Harus berhati-hati. Ternyata kajahnya yang jadi decoy. Aku sempat tadi memikirkan. Oke. Mungkin CW. Yang akan memainkan lapu-lapu. Boots. Yang akan memainkan barat. Selalu kajah akan ditangkan dirian. Tapi ternyata tidak. Langsung di-reverse psikologinya. Mars. Dia sudah membaca pola permainan yang. Ini sudah benar-benar fleksibel banget. Barat Smithland. Kenapa Barat Smithland? Menurut aku sangat amat kuat. Karena satu yang pertama. Adalah dia sangat sulit sekali. Untuk diganking. Yang kedua. Untuk Clearing Minion. Dia tidak terlalu membutuhkan banyak mana. Untuk Freezeland. Dia kayaknya gak bakal beresiko sekali. Untuk di Freezeland. Dan yang keempat. Dia bisa melakukan setup teamfight. Karena Turtle. Dengan presence yang ia miliki. Retoners welcome. Dan bahkan Miss LX. Pertentua akan mengubah semua pola permainan. Banyak banget yang di-deny. Rotasi. Timing. Atau bahkan mungkin. Dari Jelly Boy-nya sendiri. Kalaupun dia maju asal-asalem. Dia gak punya flicker. Itu yang pertama. Yang kedua. Dia hanya mengandalkan planet attack. Dengan mobilitasnya. Dengan movement speed-nya. Yang ketiga. Ya tentu gak akan ada escape mechanism. Karena disini. Dia juga menggunakan Bloody Retribution. Jadi tidak akan ada retribution. Atau movement ditambah-ham. Dari Jelly Boy. Dia hanya mengandalkan dari regen HP. Dari absorption. Yang dia dapatkan. Tapi terlihatnya itu gak cukup. Dan balik lagi. Drian. Udah punya sky ground helmet. Dia juga udah punya satu buah itemization. Radiant armor. Makanya disini. Slow effect. Thunderback. War X. Udah cukup banget. Dengan penetration yang dia miliki. Damage-nya udah sangat tinggi. Dan dia juga bikin molten sides. Jadi. Ya. Ini bakal jadi. Satu buah curse helmet. Yang menurutku. Dia makin percaya diri. Untuk ngedenay semua damage. Dari Jelly Boy. Jadi makin sulit sekali. Untuk ditumbangkan juga. Dari Bars Midlane yang satu ini. Dan makanya menurut aku. Bars Midlane ini. Bener-bener sangat berfungsi sekali. Bagi Onyx Esports. Kedua belah tim adalah pemain. Atau tim yang kerap kali. Memainkan playstyle Barats. Dan bahkan tidak menutup pemungkinan. Untuk nanti di game yang ketiga. Akan ada perebutan Barats. Atau bahkan jangan-jangan dipuang Barats. Kita akan melihat nanti. Tapi sebelum itu. Mulai di itemization. Dan kita akan langsung menuju ke Barat. Post game. Dari game yang kedua. Satu sama memang skornya. Tapi kali ini. Terima kasih. Oh my god. Semuanya diambil. Sama teman-teman dari Onyx Esports. Rich guy. By living by mandiri. Diamankan oleh Sans. The carry juga dari Sans. Lalu sandbag-nya ini ada Drian. Lalu forgotten one-nya ada Keyboy. 11 AC. Semuanya lengkap banget. Dan damage to turret-nya ini. Bener-bener Onyx Esports. Kendalinya luar biasa banget. Walaupun. El Nino. Dengan menggunakan Benedetta. Di sini ternyata dia ke-denai banget. Banyak banget rotasi. Yang bener-bener kepotong. Dengan kehadiran dari Boots. Boots-nya juga hadir. Memberikan tekanan. Landing stage. Lear wave minion yang sangat cepat. Electrofinal blow versus Blade of Fighters. Jadi. Menurut aku. Di sisi lain CW. Juga kerap kali. Untuk ngedenai dari Nino-nya. Dia menggunakan Define Judgment. Dia melakukan paksa. Untuk take down-nya. Apalagi dia udah punya Shadow Twin Blade. Jadi. Tidak menutup kemungkinan. Siapapun yang ditarik oleh CW. Ini adalah target yang optimal juga. Untuk Keyboy tendang. The Way of Dragon. Dengan Define Judgment. Double Combo. Lockdown. Lalu ada Sans juga. Deadly Magic. Makanya di sini. Damage yang dihasilkan dari CW. Drian. Boots. Dan juga Sans. Ini bener-bener tinggi banget. Representasikan bahwa Onyx Esports. Keempatnya aktif banget. Untuk melakukan teamfight. Dan Keyboy. Dia juga. Sebagai The Forgotten One. Dia yang bakal mengendalikan. Untuk dari segi teamfight-nya. Makanya di sini. Dia mengamankan. 11 total assist. Dan juga. Dia tidak sedikit loh. Untuk menorehkan damage. Karena dia bahkan. 1000 lebih unggul daripada Rasi. 16.000 total. Diling damage. Dan kalau misalkan. Keseluruhan. Kita bisa melihat. Bagaimana damage taken-nya. Emang. Bener-bener. Alter Ego Esports ini. Damagenya lebih tinggi. Ya. Aku setuju. Emang lebih tinggi. Tapi damage yang dihadirkan. Ke arah hero-hero lawannya. Ternyata tidak setinggi itu. Make a game. Bart Smith Lane. Menjadi samsak yang sangat amat mematikan. Dan bahkan ini. Mengganggu pola permainan. Dari teman-teman Alter Ego Esports. Yang tadinya tidak menduga-duga. Bahwa ternyata. Frontlanernya adalah midlanernya. Jadi. Ya ini dia. Yang. Biasanya emang yang gak diduga-duga inilah. Yang bakal benar-benar menyusahkan. Let's say. Kalau kita. Back to MDL season yang ketiga. Kita kerap kali melihat. Victim Esports bermain. Seperti Rafaela. Dan juga Khalid atau Tamus. Di bagian midlan. Dengan tujuan. Dia ingin memenangkan. Laning phase-nya. Dan itu memenangkan midlan. Untuk yang sekarang. Bukan hal yang mustahil. Kalau kalian juga ingin membawa kayak gini. Barats di bagian midlan. Lalu mungkin satu hero lagi. Romantnya. Akan menjadi cover. Fully cover. Agar Baratsnya bisa. Memakan banyak sekali gold. Untuk di bagian midlan. Karena di Mobile Legends. Ini unik banget. Di midlan. Itu. Sering banget kita menemukan. Fight-fight yang unik. Dan bahkan. Untuk dari midlanenya sendiri. Makin sulit untuk digeng. Kalau seandainya. Kamu adalah hero dengan durability yang tinggi. Seperti Barats. Tidak cuma Barats. Masih banyak hero yang mungkin nanti akan muncul. Dari unik esports. Karena Mars. Seolah-olah menjadi salah satu. Best drafter. Yang menurut aku sampai dengan sekarang. Dia ngedraftnya unbreakable banget. Walaupun mungkin eksekusinya kurang matang. Tapi. Unik esports selalu memberikan kejutan. Dengan draft. Draft yang tidak bisa diprediksi. Dan dia. Post game dari 13 menit. 11 detik game. Yang sudah kita mainkan. Yang kedua. MVP. Tidak. Bakal kita tunjukkan. Setelah lagi. Dan Nadia. MVP by Samsung Galaxy A Series. Jaduk kepada Boots. Dengan lampu-lampunya. Win rate-nya 100%. Dan bahkan dengan kill party specialnya 52%. Emang tidak terlalu tinggi. Untuk daripada X-Pilenar lainnya. Tapi ternyata. Atas 50%. Berarti-artinya. Hampir keseluruhan. Nyata banget. Dari Boots. Tanpa raya ketumbang. Sama sekali. Tanpa terpik off. Sama sekali. Dan bahkan. Tanpa raya. Satu. Deathbone. Dia belum membuat immortality. Tapi dia pede dengan Dreadnought Armor. Jadi dia udah ngedenay banyak banget damage. Yang dihadirkan. Dari physical damage dealnya. Dan si Halbert. Dia sangat amat respect. Untuk ngedenay semua pergerakan. Dari Lifesteal. Yang dimainkan oleh teman-teman. Dari tim Alter Ego Esports. Dan Nadia. Hasilnya. Untuk di game yang kedua. Satu sama. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga. Sesehat lagi. Sangat menarik sekali. Untuk kita saksikan. Game yang ketiga. Akan seperti apa. Untuk dari kedua belah tim ini. Yang sama-sama ngotot. Untuk bermain all-all. Ini dia. Kita bakal kembali juga. Sama para caster kita. Wow. Luar biasa. Dan aku baru tau ya. Kalau misalnya. Itu dia pake si Halbert. Maksudnya gini. Aku kira dia bakal pake. Ke arah War X. Bloodlines. Terus abis itu. Dominance Ice. Untuk motong lifesteal-nya. Ditambah dengan. Damage ini. Sorry. Ditambah juga dengan. Defensive yang mereka miliki juga. Aku biasanya. Kalau aku kayak gitu. Dan ternyata. Efektif juga ya. Kalau dengan pake si Halbert. Cuma mungkin. Lebih mengurangi damage sedikit ya. Profesor KB ya. Iya. Tapi balik lagi. Kayak Brand of Fighters. Tetap bakal on point. Immunenya bakal tetap ada. Dan bahkan memberikan efek tambahan. Yaitu adalah life drain. Jadi. Siapapun yang punya regen HP tinggi. Tentunya bakal langsung kepotong. Apalagi disana. Untuk head to head lawannya. Boots juga. Disini. Bener-bener apa ya. Bener-bener bakal ditutup banyak kemungkinan. Jadi. Kayak. Apa ya. Kayak misalkan Boots cewek masuk. Tanpa adanya life drain yang optimal. So mereka bakal bisa rontokin dengan cepat lagi. Lawan-lawannya. Sama dari teman-teman Alterygo eSports. Dan. Itu mungkin harus diperhatikan. Itemization juga sekarang. Udah fleksibel banget. Gak cuma pemilihan hero. Tapi. Banyak lagi. Pemilihan dari itemization juga. Jadi salah satu yang menurut aku. Membuat apa ya. Membuat game ini menjadi lebih unik lagi. Di dalam. MPL Indonesia sisanya ke delapan. Ranger emas. Yes. Bener banget. Dan tentunya setelah nonton MPL. Gak tau kenapa. Aku Ranger emas ya kan. Aku Ranger emas. Bener juga. Aku udah juga profesor kapi. Ya udah deh. Kalau gitu. Daripada pusing. Aku ada satu buah video. Buat kalian menghibur. Inilah. Untuk. Kalian semua. Langsung saja. Katanya. Tapi ternyata yang muncul live di mana-mana. Oke. Gak masalah. Ini tandanya. Kalau kita semua disuruh untuk nabung. Supaya dapetin diamond 250 diamond. Dan juga. Ingat. Dengan living point 250 poin. Kalian bisa tukarkan dengan 250 diamond. Jadi udah berapa living point kalian. Kalau kalian bingung. Bang living point ku berapa. Eh bro. Santai. Kalian bisa langsung cek aja di. BMRI.id slash point mpls8. Jadi langsung. 4 poin. Sekarang juga. Benar. Kalau nabung. Di living by Mandiri. Kalau hidup. Living by you. Widi. Oh enggak. Gue enggak living by you. Living with you. Wah. Living with you. Oh. Oke lah kalau gitu. Pokoknya ya. Yaudah lah kalau gitu. Tapi pastinya nanti kalian. Tapi gue tuh. Bercita-cita nanti. Kalau gue udah punya temen. Pasangan hidup juga kan. Ada caranya. Gue kayak pake kursi secret lab aja kali ya. Serius kali ya. Wah. Mudah kan keterusan. Sampai gamenya kelar ya. Waduh jangan. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Apa tuh tadi. Gila gue gak bersama apa-apa. Buseh. Bukan main ya temen gue berduanya. Jadi kalian itu sedang merasakan. Bagaimana nyamannya duduk di tursi. Dari secret lab ya. Jadi buat kalian semua di rumah sana. Kalau emang kalian pengen juga. Kursi secret lab seperti ini. Langsung kunjungi website-nya. Di secret lab.com. Ingin merasakan bagaimana kursi yang memenangkan. Penghargaan kelas dunia. Ya gini rasanya. Ape. Ape loh. Nih kan biasanya kan. Kalau misalnya bantal kan disangkutin. Ini kan nempel. Nah keuntungan nempel ini adalah. Lu bisa geser sesuai keberadaan pala. Lu tuh bisa di atas. Kalau gue bisa di leher sini. Tuh. Gue diker leher sini nih biasanya nih. Nah enak. Dan di sini nih. Lu tau gak bahan materialnya pake apa? Pake AC bro. Dingin banget. Iya karena dia ada cooling gel di dalemnya. Jadi cooling gelnya ini. Cooling lagi. Cooling gel. Cooling gel ya teman-teman ya. Ya. Bukan sambil nyender. Mantuk, patokan, lapar. Udah dah. Lu biasa makan apa ya? Kalau lagi disini. Pulung itu tuh kalau udah salah ngomong. Tandanya dia kelaperan. Orang tua. Kalau perutnya kosong. Gak sinkronisasi. Antara salah satu jalurnisasi. Dengan otaksisasi. Jalurnisasi. Dan jadaransisasi. Jadi. Buat para mangkokku. Kalian. Aku mau bilang terima kasih banyak. Karena telah menyediakan semua varian. Dan bahkan. Gue baru tahu varian yang gue suka terbaru. Biasanya tuh gue makan yang crispy chicken. Sama yang ek mayonaise. Sekarang ek mayonaise ditambah dengan beef. Wuh. Rasanya. Ah. Mantap. Itu tuh kayak. Ada taburan daun-daun di atasnya itu tuh seger banget. Dek. Langsung panji. Sini. Sini deketan. Sini deketan. Ngomong daun. Itu namanya bawang. Bawang. Daun bawang. Itu nah daun bawang. Daun bawang. Bukan daun doang. Daun beda. Bukan daun doang. Beda. Bawang. Yaudah pokoknya ya. Buat kalian semua ya. Yang beneran penasaran ini. Sumpah kalian liatin story gue setiap Sabtu. Lo liat sendiri deh. Gimana kencangnya gue makan. Dan kulitnya itu loh Ji. Kulitnya mangkokku gitu. Tapi sumpah. Sumpah kulitnya mangkokku adalah kulit crispy. Terenak di sejagat antero rakyat light of dawn. Dan juga mobile legends republic indonesia. Gak ada lawan. Iya. Itu gue pure. Bukan karena sponsor itu pure dari hati gue yang terdalam. Bismillah. Besok dikirim lagi. Besok Senin dong. Kan latihan dulu. Makasih mangkokku. Nah tapi kita bakal lihat ya. Di mana di game ketiga ini sepertinya bakal lebih berbeda. Kita lihat di game satu alot banget. Alot pake BGTM, BGDH. Alot banget. Dan di game kedua. Agak one-sided kalau menurut aku. One-sided untuk tim dari Onek Esports. Nah di game ketiga. Pasti bakal berbeda banget nih profesor. Nah kalau menurut aku. Kayaknya di game ketiga. Bakal ada senjata rahasia dari Lilduk lagi deh. Apa itu senjata rahasianya? Malah lagi kayak. Altrigus Perth sudah memunculkan dari Cyclops. Dan bahkan Mars. Sebagai lawan dari Lilduk. Sudah memunculkan Barat Smithland. Dan kira-kira di game yang ketiga. Apa yang akan mereka munculkan? Dan kita akan melihat jawaban tersebut. Inilah dia di draft pick section. Dari kedua belah tim. Langsung menuju ke game yang ketiga. Ringer Mas. Yes, ada game yang ketiga. Lihat. Mereka sedang mempersiapkan diri jiwa dan raga. Dan bahkan kali ini tentunya. Grafik dari Mars akan melawan grafik dari seorang Lilduk. Yang lagi-lagi akan keadaan outplay, outplay. Emang player doang yang bisa outplay. Bro, coach juga bisa outplay. Kemarin Alucard itu outplay dari Lilduk bro. Dan langsung menunjukkan grafik profesor. Benar banget. Dan bahkan. Ini aku terakhir kali ya. Ngomongin Barat Smithland itu belum sempat ke OG. Sebenarnya Pak Pulung. Tapi ini ternyata udah langsung dimunculkan. Dan bahkan ternyata. Ini merupakan senjata yang. Kayaknya emang khusus untuk lawan Alterygo gak sih? Karena Alterygo ini adalah merupakan salah satu tim yang. Memainkan Barat sebagus Barat sepapulung gitu loh. Ya. Berkali-kali juga ya. Udah ada beberapa tim juga. Yang menggunakan Barat untuk menjadi junglernya. Dan ada beberapa yang efektif juga. Termasuk tadi ini kita lihat. Cuma untuk sekarang nih. Masih dengan beberapa hero yang sama juga untuk di band. Mereka masih tidak percaya juga. Kalau sampai hero ini ada di Land of Dawn. Ini bakal ngacak-acak banget ke arah pertahanan masing-masing nih Ben. Iya dan bahkan kalau misalkan ngomongin pertahanan ya. Aku bisa bilang bahwa Alterygo ini lebih solid loh. Kalau soal pertahanan. Entah kenapa semenjak MPL Playoff. Season yang ke-6. Ketika mereka berada di Grand Final. Mereka bener-bener belajar dari banyaknya kesalahan yang terjadi. Dan bahkan mereka kayak bener-bener solid banget untuk melakukan high ground defense. Makanya gak heran Alterygo ini sering sekali untuk bermain late game Pak Pulo. Iya karena mereka harus belajar dan juga membayar mahal untuk pelajaran yang mereka ambil itu ya Prof ya. Mereka waktu itu gagal untuk bisa menjadi juara. Dan juga kalau kita berkaca dari MPL Playoff di season yang ke-7. Setelah 5 match berturut-turut Alterygo menang. Di match ke-6 Alterygo mulai turun. Mulai down performance-nya. Tapi tidak di season yang ke-8 ini. Mereka masih tetap dalam performanya. Walaupun ada beberapa game yang udah berhasil dicuri oleh tim lain ya Prof. Selalu di jalan. Ya. Team kalian sudah ban. Karena aku melihat dari beberapa minggu terakhir. Empat minggu lah ini. Alterygo esports masih bertanger di puncak kelas main. Tapi apakah lagi dan lagi. Ini pertanyaan yang sama Pak Pulung. Apakah hari terakhir dari first leg kali ini. Akan benar-benar jadi kutukan. Yang tetap akan berlanjut bagi Alterygo atop. Jangan-jangan kutukannya akan terpecahkan di sini. Karena mau gak mau. Ini dari teman-teman Onyx Esports juga. Mereka udah melakukan ban yang benar-benar solid ban banget. Oveus. Ismeralda. Seolah ini adalah dua hero yang sangat meresahkan. Bagi teman-teman Onyx Esports. Dan bahkan melakukan ban teratap link. Jadi Sally Boy tidak diperbolehkan untuk bermain link. Di game kali ini Pak Pulung. Oke karena kita juga. Ini apa gimana ya. Kalau untuk melihat ke arah San. Langsung kita beberapa Assassin akan segera dilangkan. Ataupun nanti ada beberapa jalur yang dilangkan. Tapi tidak dengan Sans. Dengan pemilihan ataupun full hero dia yang begitu banyak. Dengan skill mekanik dia yang sangat-sangat tinggi juga. Mungkin itu tidak akan terlalu merepotkan untuk Sansnya sendiri. Hanya saja ya kita lihat aja tadi bagaimana kontrol-kontrol yang disiapkan oleh masing-masing tim. Yang itu adalah Alter Ego Esports. Dan Joe kali ini. Direspec sangat-sangat berbahaya sekali. Pak Kito lho dilepas. Dibuang Pak Kito dilepas. Maksud saya. Oke ini adalah Pak Kito yang sudah diamankan. Dan bahkan diadu oleh teman-teman Alter Ego. Mereka mau Barats bagus Barats nih kayaknya. Karena dengan kehadiran dari Barats. Ini seolah membawa sebuah keuntungan tersendiri. Untuk tim yang berhadapan satu sama lain. Antara Alter Ego Esports dan juga Onyx Esports kali ini. Oke tapi kita kali ini apakah akan ada Barats diamankan oleh tim Alter Ego. Karena sebenarnya masih banyak kontrol dari Barats itu tersendiri Profesor. Jadi harus lebih wise lagi. Yang terbuka ada Jauh Head di sini. Tentunya bersama dengan satu Bahaya Bucin Profesor. Gak ada Barat sama sekali yang. Wow kita bahkan ini benar-benar ready banget dari Alter Ego Esports. Mereka ready dengan apapun. Mereka bawa Hayabusa. Mereka bawa Jauh Head. Mereka mau coba untuk bermain all-in. Mereka mau main nabrak. Tapi Roger langsung diamankan juga oleh Onyx Esports. Dan bahkan udah kelihatan dari kedua belah tim. Ini dari junglernya sudah diamankan. So kita akan melihat Roger. Kah yang akan mengkauan ter Hayabusa. Atau Hayabusa kah yang akan mengoutplay. Dari early stage yang dimainkan oleh Roger. Ringer Mas. Wah ini sih kalau jujur boleh jujur ya. Ini roger dari seorang Sans yang gak Sans toy. Ini emang beneran gak Sans toy sih. Tapi di sisi lain. Kalau misalnya Onyx berhasil menang di game ini. Tandanya win streak dominasi dari seorang Alter Ego. Akan di pecahkan Profesor. Dan Ruby counter natural dari seorang Hayabu Jet. Kali ini sudah dipik oleh tim Odika. Is support Profesor. Ya dan kalau misalkan melihat dari satu pik lagi. Ini bisa banget untuk mengamankan hero dengan range. Lunox oke menurutku. Atau jangan-jangan. Mereka bakal go dengan Varsha. Karena tidak menutup kemungkinan dengan pik-pikian seperti ini. Teman-teman dari Alter Ego. Mereka udah punya lockdown dengan Ejector. Kalau misalkan menengok dari Alter Ego e-sports juga. Mereka udah punya Hayabusa juga sebagai Ejector-nya. Jadi menurutku dengan membawa satu hero magical damage. Ini bakal menambah power spike dari mereka. Dan juga Barats. Bagus Barats katanya Rejder. Wow Barats langsung di-adul. KB, 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 KB. Masih dengar juga. Oke, begitu. Oke Pak Pulung kali ini Barats bagus Bang. Barats bagus dan ternyata memang ya amanah dari orang tua tuh memang terkadang harus disampaikan dan direalisasi Pak Pulung. Karena kita tahu ya katanya kan Bang itu apa Barats bagus Bang dan Mas Prampli ini benar-benar menggunakan Barats dengan luar biasa. Kita tahu bahkan dari dulu pas ketika Pai baru menuju ke arah MPL dia memang cukup mempesona permainan dari tim Alterigo. Dan dari mulai KDA-nya. Mereka kita lihat Boots 8.6 itu untuk seorang offlaner tinggi banget loh Pak Pulung. Dan Unox diamankan supaya tidak ada counter untuk seorang Barats itu tersendiri. Selah kan Pak Pulung. Oke, tapi ternyata sepertinya Pak Pulung terkena sedikit invasi alien. Oke, Link kali ini tidak akan bisa dimainkan Alterigo karena mereka udah ada air busapun yang mereka is oke. No problem. Onyx ispot. Mereka harus memikirkan dari sisi godlanernya juga. Udah masih ada sebuah Benedetta. Akankah Onyx ispot mampu melepas Benedetta kan? Kalau kita bisa bilang Roger memang punya power spike yang cukup tinggi. Ruby-nya sudah diamankan. Tapi mereka juga harus ingat ketika Roger udah masuk ke dalam. Roger udah all-in melakukan teamfight. Ini Roger itu tidak bisa keluar tanpa membawa kill. Karena terkadang kalau Roger cuma untuk kabur keluar tanpa membawa kill. Kemungkinan dia chance untuk tumbangnya itu lebih besar. Tapi ternyata di sisi lain. Harley yang menjadi salah satu support untuk seorang amat genking yang luar biasa di game-game sebelumnya. Yang membuat Alterigo berada di puncak sampai saat ini. Sudah diamankan. Visi yang lebih jelas terlihat kali ini oleh tim Onyx Sports. Yang dimana mereka tidak bisa bermain kajak again and again untuk seorang cewek yang bukan cewek, Pak Pulung. Iya. Kalau cewek itu kira-kira cowok apa cewek, Ji? Kalau cewek dan cowok, Kak, itu tergantung. Apa yang digantung? Misteri dalam kehidupan, loh. Serius. Satu band terakhir yang akan jatuh ke tangan siapa. Ini magical damage akan segera dihilangkan, Kak. Dari Onyx Sports agar pemain dari Alterigo pun tidak dapat. Tapi ternyata benar aja, udah ada Alice. Waduh. Alice ya, merupakan satu hero scaling light game. Dengan damage per second magical yang sangat amat tinggi. Apalagi dia adalah penghisap darah. Jadi menurutku dengan kehadiran dari Alice, Onyx Sports gak mau kalau backline-nya nanti diobrak-abrik. Apalagi lini depannya, Pak Kito dan juga Ruby tentunya bakal sangat amat mudah untuk berdempetan. Dan bakal lebih mudah lagi untuk Alice mendapatkan spell fame yang ia butuhkan. Hmm, betul sekali. Tapi kalau misalnya gue bilang ya, Alice ini bakal menjadi berbahaya selain itu semua adalah dengan adanya Millie. Hero Millie dari Roger, itu yang lebih berbahaya. Pak Kito, Ruby, semuanya memiliki hero Millie yang udah bisa dipastikan. Dengan teamfight yang didapatkan oleh Alter Ego kalau dapetin seorang Alice. Ini power spike di late, mid to the late itu bakal lebih kuat lagi Pak Pulung. Iya, itu tadi barusan gue terkesinyimah ngeliat bagaimana Ahmad ganteng banget anak orang ya. Bukan main, bukan main enak banget gitu ngeliat. Ngeliat OG kagak, ada ngeblur semua mata gue langsung. Tapi udah ada Parsha kali ini yang langsung diamankan oleh pemain dari Alter Ego Esports. Ini hero Keyboy ini, hero Keyboy. Keyboy berarti pake, bentar, apa ya, Keyboy pake dengan hero begini. Akai kah? Beran ikat dia pake Akai. Akai oke loh, Be. Hai! Eh Ruby, Ruby. Mati rindu. Wow, wow, wow. Bane. Bakal jadi, wait a minute. Ini bisa jadi, Selenna di Drian atau jangan, jangan-jangan Selenanya bakal jadi Keyboy. Selenna Drian ini, Selenna Drian menurut gue. Kayaknya bakal jadi midliner sih harusnya. Selenna Drian, Keyboy pake Ruby. Sampingnya itu, Boots pake seorang Pakuito, cewek pake takoyaki, Bane. Gimana menurut Profesor? Ya, aku setuju juga karena menengok dari potensi yang sudah dihadirkan dari Alter Ego eSports. Mereka membawa Bane disini jadi unik banget. Dan kalau seandainya Ruby dijadikan Roamer pun aku setuju. Karena untuk ngedecoi atau ngedenai sedikit pergerakan dari Jauh Head, dari Hayabusa ini bisa banget. Dan bahkan menangkap Farsha bukanlah hal yang mustahil. Tapi satu kinologi kayaknya hero yang cukup range dan enggak. Ternyata mereka mau nabrak balik. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi mereka dari Alter Ego eSports gak mau kalau seandainya mainnya aman-aman aja. Mereka mau baku hantam kali ini Ranger Mas di Land of Dawn. Jadi kita akan melihat inilah dia best of one series terakhir dari game yang ketiga kita. Satu sama pertandingan Alter Ego eSports versus Onyx eSports. Profesor KP, ada satu-dua notes untuk para sobat Mobile Legends. Pertahanan terbaik adalah penyerang. Dan itu yang dilakukan oleh Alter Ego eSports untuk memantapkan diri di puncak kelas men. Menurut Pak Belum bagaimana? Itu adalah hal yang sangat-sangat benar sekali teman-teman. Dimana pertahanan terbaik adalah menyerang. Bukan begitu Profesor? Betul sekali. Dan juga serangan terbaik adalah bertahan. Karena terkadang yang bertahan adalah yang paling bisa untuk diyakinkan ke depan. Oke, daripada diyakinkan ke depannya yang pasti dia sudah bertahan. Supaya di masa depan akan bersama-sama lebih bahagia. Untuk kali ini Drian yang bahkan menggunakan satu buah paku itu. Dan bahkan ibu romar dengan selenanya. Bahkan memberikan satu proyekisien dengan trap yang bisa membuat para pemain dari tim Onyx eSports lebih lalu wasa Pak Belum. Yap, lihat aja udah ada serangan yang langsung dilakukan. Rasinya memberanikan diri. Seorang diri masuk ke dalam tiga player yang diberikan oleh Onyx eSports. Memang ada sedikit waktu tadi yang berhasil dipuang oleh Rasinya. Walaupun untuk sekarang pemain dari Onyx berhasil menjaga lagi ke arah Sans yang menggunakan Roger G. All right, bener banget. Tapi kali ini Liyal. Liyal, Liyal, langsung diambil ejek terkeluar. Gamer, gersoran Sans. Langsung cuma dipasang begitu saja. Repai di depan sana. Tapi Liyal, Trubi berasa menyampaikan hari dari seorang Sans. Dan bahkan Riyal, Pak Witonya masuk ke level 2. Liyal dengan Jep yang dilakukan membuat Rasinya harus mundur. Sakit penjol robotnya. Pak Belum. baru semenit woi Onyx Sport alter ego sabar santai sabar udah empat lawan empat loh dia mereka barusan disitu bebek dan ini ingat banget nih harusnya ranger emat ranger emat kan jadinya ranger emas kan ingat gimana pertandingan waktu kita ngerank ketemu sama Farsha dan aku nge-pick Khalid di midlane itu berguna banget loh jadi makanya Fighter di midlane sekarang as long as dia nge-clear minion-nya cepat I fail banget untuk digunakan sebagai midlaner yes catat analis catat itu terbukti dan saya sudah buktikan sendiri sebelum kita berbicara di line of dawn kita sudah buktikan sendiri di line of dawn dengan kehilangan bintang is oke asal kita mendapatkan ilmu sedangkan itu Tartal menuju ke detik yang ke-7 bakal udah set up dari para pemain dari tim alter ego support dan lihat Bang Raffi dengan Bang Barat sebagus Bang Bang Barat sebagus Bang sudah standby di di arah top lane untuk membuka vision tembakan Futs kali ini masih one by one situation dengan Pai di arah top lane dan bahkan seorang sans yang udah mencolek tartalnya terlebih dahulu karena melihat ada Raffi dan Nido di arah bottom lane 40 Oke ini dia tartalnya pun udah mulai di garuk-garuk tapi malah diusir mundur dengan Pai yang maju ke bagian depan coba lihat lidahnya udah siap untuk langsung menjilat-jilat karena siapapun yang ada di depan sana The Toss welcome yang gagal untuk mendapatkan siapapun dan sekarang pertempurannya kembali pecah ya udah ada satu like and force tadi yang berhasil untuk mendapatkan jatuh player tersebut pada pertempuran kembali pecah di bagian depan sana dimana di bagian belakang udah ada lagi federalistrike yang begitu mengerikan memberikan damage ke arah walaupun onyx e-spot tidak ada yang tumbang playernya jik Oh my God I'm offended yang luar biasa dilakukan oleh seorang cewek dan kali cewek atau Boots karena tadi habis dipakai cewek tapi ternyata disini Boots lagi-lagi mengonplay I'm offended yang luar biasa bagus dan bahkan Nino tersangkut ke sebuah kabel sutet di depan sana dan para pemain dari tim Alter Ego e-sport Ahmad coba untuk melakukan satu pick-off terhadap seorang cewek Ahmad coba untuk mengkati begitu saja ini adalah hero yang membuat Ahmad berada di Grand Final dari MPL season yang ke-6 dan bahkan cewek kali ini harus lebih berhati-hati dan melakukan rotasi lihat Ahmad lelenya terkena burung tapi kali ini memang lele makanan dari burung dan di sisi lain ada Nino temen-temen ganggu pergerakan dari arah muteless tip Alter Ego e-sports Iya oke 60 temennya Bane ini nongol lagi nih ini Bane mau ikan Iya temennya Bane di lautan ketahuan udah Astaga Bane Bane ini nih ya 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 memang guys ya sabar ya guys ya ini agak sedikit eh ada technical issue yang kita doakan saja supaya lebih cepat ya for Profesor AKB ya amin kita makan tentu ingin yang terbaik bagi semua pihak gitu loh baik dari para pemain tim lalu dari bagian eh backstage ya kan para kru yang sedang bertugas ya kan yang sekarang sedang eh ini ya bisa dibilang sedang menyisihkan waktunya gitu loh yang bisa digunakan untuk bersama dengan keluarga orang yang tersayang tapi mereka mereka yang sudah melakukan protokol kesehatan sudah bergabung di sebuah ruangan yang bisa dibilang ini tertutup dan terbatas yang benar-benar mereka itu mengorbankan banyak hal jadi tentu tidak akan ada pihak yang ingin mendapatkan eh apa ya buying time seperti ini Ranger Mas seperti itu dan bakal lihat average objective damage kali ini menangkan oleh Nino dengan 9.219 dan berbanding dengan cewek yang hanya 6.274 tapi aku agak kurang setuju nih sama statementnya KB ya pasti dilakukan secara tertutup kalau terbuka kalau tiba-tiba hujan kan repot bahaya jadi mending kita langsung menuju ke land of dawn aja deh daripada kita baku hantam kita bakal usul lihat baku hantam antara onyki sportan juga alter ego dari bottomland bakal lihat itu dia ternyata ikan paus yang mengganggu pergerakan dari technical issue kali ini dan mencoba dilempar begitu saja ada selbo dan medical boy dan dapetin satu poin tambahan dari takoyaki dari bottomland di sini 40 oke dan tartalnya pun akan menjadi sebuah perebutan di antara kedua tim ini karena kalau kita lihat pemain dari alter ego sangat-sangat jauh sekali mereka ingin mungkin berfokus untuk bisa mendapatkan satu shield turret ataupun sampai dengan turretnya yang ada di bottomland tapi masih belum berhasil sejauh ini jik yes berdua banget sans mencoba tuh dapetin semua janggal dari dari tim alter ego esports bahkan rasi di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang rian seliboy sudah level 6 seliboy kali tertinggal satu level oleh seorang sans karena sans ngambilin semua janggal sedangkan seliboy masih coba untuk objektif dapetin satu buah poin kill kali ini 40 oke rasinya pun masih mencari informasi melihat dulu siapa yang ada dan ingin mendekat ke arah pertahanan ataupun ke arah rekan-rekannya ada kiboy setelah mengecek sebuah rumputan dengan abisal erau dia pun bertahan di situ dia pun akan menanamkan dirinya terlebih dahulu santai sementara kiboy dan juga cewek ada dua orang dipakai bawah ini langsung mendapatkan ke arah Nino nya Nino masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa mempertahankan satu ototar yang malah ditabangkan tabel force dan juga udah ada ejekor tadi mana untuk banenya kali ini nggak kuat lagi kukira kau sendiri ternyata temanmu bersempunyi oke tapi ternyata di sini rasinya hampir saja coba dipikul oleh seorang kiboy kiboy kali ini lele nya udah lumayan cukup mengerikan harusnya para pemain dari tim alter egoisport mereka udah lumayan ketar-ketir tapi lihat pak Witter dari seorang rian mencoba dengan kenapa sering pulang ke encik terkara belakang amat is kami dan bakal penelitian masih bisa dihindari oleh seorang rian dengan satu buah flicker Sally boy the miracle boy hampir saja tertekan pergerakannya dan lele mengagetkan seorang rasi sampai robotnya muter balik langsung sugir jahit kiboy iya sampai dengan kayak begitu ya Oke sahabunya pun sejauh ini dengan 101 masih mampu dah level 9 tetap kita lihat Sally boy tertinggal satu level sejauh ini Prof iya dan aku bisa bilang bahwa kalau misalkan menengok dari game kali ini ya hanya perbedaan seribu gol game ya cukup Tapi Sans dan juga Celliboy, kalau satu aja tumbang di setup turtle, timingnya buruk, ini menurut aku bakal jadi kerugian untuk satu tim. Kalau diomongin Celliboy langsung hilang begitu saja, Ranger Mas. Oke, soal wakil yang dilakukan di arah janggal itu adalah sebuah poin yang cukup penting. Dan bakal lihat, amat kali ini gak di follow-up oleh seorang Keyboy karena dia tahu masih banyak para pemain dari tim Alterigo di depan sana. Bahkan Nino mencoba untuk mendefense kali ini dari Keyboy gak bisa bertahan. Dan Nino Objektif Gaming gak peduli apapun yang terjadi. Nino bakal fokus menuju ke arah Turret dan satu buah hadiah untuk seorang Celliboy agar tidak marah-marah yaitu Turret di arah bottom line kali ini, Pak Pulung. Iya, entah bagaimana ceritanya pun tadi mendadak Pak Kito bisa memberikan tumbukannya ke arah perut dari Ninja Hayabusa dan dia pun harus meregang nyawa, harus balik lagi menuju ke base-nya menunggu hasil respawn-nya. Di atas, Pai dan juga Parsia. Mereka sudah bersatu, Ahmadnya bersembunyi di bawah. Lacto Final Blow dikeluarkan, ada tiga orang sekaligus. Ini dia waktunya, akankah kita mengeluarkan kata-kata di mana kau akankah bisa selamat? Ternyata tidak dan berhasil rupanya diamankan oleh Sunset. Begitu pula apa yang terjadi di pakaian atas sana, Ji. Oke, ternyata di sana Turret dimakan. Empat untuk empat kali ini dari segi poin, tapi Turret-nya dari Onyx Esports belum mendapatkan apapun sedikitpun dan bahkan Alter Ego. Dengan objektif game yang mereka lakukan, dua diamankan. Human transfer, ejector gak berhasil, berhasil seorang dirimu. Coba di cover dan leleinya hampir saja kena. Kalau lele kena tapi Sally Boy dan berikan Boy. Apa yang terjadi? Sayang sekali kali ini. Rian dengan Tunggol Strike, hampir saja penumpangkan oleh Sally Boy dengan betul-betul kiri, ke kanan, chap-trak, chap-trak. Dan bahkan Sally Boy harus pulang menuju ke arah Besar. Tapi ternyata di sana di arah Toplan hampir saja ditumbangin. Amat dengan tertumpang Fender Estrex, meng-cover di arah Bitland. Membuat perimeter dan Onyx Esports gak ada yang berani masuk. Sang landak gak berani mendekat karena ada burung yang menjaga di posisi Bitland, Pak Bolo. Yap, itu perimeter gede banget. Sampai alih Toplan yang belum dikeluarkan, Wave Minion pasti akan segera hati. Sementara Bootsnya akan langsung mengeluarkan Emo Fender. Karena sekarang terlihat udah ada lagi. Ada tambah Force-nya langsung menabrak ke arah Rogernya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja Sarasi masih bisa bertahan. Masih bisa selamat. Tapi Nino sedikit lagi MP3. Sisa ditembak dengan Open Fire yang milikin oleh pemain. Dimiliki Esports. Udah ada lagi kan Hiu yang langsung keluar dari dalam tanah. Menabrak langsung ke arah pemain dari Alter Edo Esports. Profesor, silakan. Ya, ini fight yang terjadi berkali-kali. Bahkan trade kill-nya kadang mungkin satu untuk kosong, satu untuk satu. Tapi balik lagi, semua keuntungan objektif ini bakal cepat sekali untuk diamankan dari Alter Edo Esports. Makanya menurut aku fight yang terjadi, mereka harus benar-benar memaksimalkan potensi dari hero. Kalau mau fight 5, fight 5. Komet, komet. Jadi jangan ragu-ragu, Ranggirmos. Oke, kalian lihat aku perasan di apakan koneksi seorang Pak Uito Drian beradakan sepat. Supaya bakal ditumpang begitu saja. Lian, jangan satu tuang, pasti viet dikularkan koneksi. Sial kembangkan, dan ternyata dua hilang ditukar satu. Kali-sari didapatkan, koneksi dari koneksi dikularkan koneksi dari Drian. Dino kabur, terpirik-pirik. Kabur, lerian dan Drian. Kali ini Nino harus berada di arah Rumput. Gak bisa one-one, gak bisa head-to-head. Kana Pak Uito cukup menyeramkan untuk seorang Nino kali ini, Profesor. Yes, dan bahkan itu dia overcommit yang percaya diri banget dari Onyx Karena mereka lagi menang kondisinya Dan tercuri dari turtle-nya Makanya mereka berani untuk all out Kayak tadi, kalau emang mau 5-man fight, ya udah 5-man fight Jadi makanya El Nino dipaksa untuk turun Dari bagian top lane ke bagian mid Tapi itu udah terlalu terlambat Dan bahkan satu electo final blow-nya aja untuk escape Bukan untuk offensive, menurut mas Yes, bener banget Itu tandanya udah sedikit setelah dan itemnya Silahkan, Profesor Iya, Holy Crystal, OTW sih dari Ahmad Tapi apakah itu bakal jadi jawaban? Karena Ahmad belum tumbang sama sekali Namun untuk menangkap Drian-nya ini loh yang bakal jadi player Karena dia bakal OTW Immortality Dan dia punya Hunter Strike Jadi dia punya guild damage yang cukup tinggi Dan Windtalker serta War Axe Merupakan item yang bagus banget buat Sans untuk team fight-nya kali ini Lagi depas Yes, bener banget Dan bahkan kali ini kita lihat Coba dipasang begitu saja Shud dan dirampatkan Dan bahkan para pemain dari tim Alterigo mencoba dengan shadow kill-nya di depan sana Kimway masih jemput bertahan oleh final pull Terlambat kegel, terlambat kegel, terlambat kegel Dan saat dia mengambung Mencoba kabin dari seorang Kimway Selimway mencoba mengejar karena banget Tapi Selimway terlalu offensive Dia akan ada shadow kill Jangan sampai berbahaya Dan lihat toko kontraing dari seorang Drian Blinker ke komis terlambat Selimway dan Barikul Boy Dan Nino pun gak bisa Gak bisa Nino harus pulang Preman Land of Dawn mengambung Bangkota kali ini Jedang-jedung Jedang-jedung Dan lele Karena seorang Pai Hanya bisa untuk kelimin Ini saja di arah bit lane Bener-bener Preman Land of Dawn Untuk seorang Drian Kali ini Profesor Dan juga Papulu Dimana ya Ngeri banget Damage dari cewek pun Udah ampun-ampunan banget Dimana tadi Sekali dilepehin begitu saja Damage-nya karena Benedetta itu Berasa banget Menyisakan seperempat darah lagi Tapi Rasi mulai lagi ditumbukin Udah ada beberapa penyok Di dalam tubuh dari robot tersebut Untungnya masih dengan ejector Dia berhasil kabur Dan lari dari area Konflik tersebut Profesor Ya dan bahkan Aku melihat bagaimana Konflik yang Papulu sebutkan tadi ini Seolah tidak ada henti-hentinya lagi Seolah kita dibawa ke game yang pertama tadi Fight, fight, dan fight Yang terus-terusan dilakukan Oleh kedua belah tim Karena Mereka benar-benar ngotot Untuk memenangkan game yang ketiga kali ini Papulu Oke, oke Oke ini dia Ada bisalah role lagi yang dilemparkan Hampir aja barangnya terkena Cuma dia masih bisa menggocek Udah ada banet Dan juga Roger yang mungkin Jalan bersamaan Untuk membuat diri mereka Jauh lebih aman lagi Lordnya Udah mulai ditembak Dengan open fire Dan menggelar Roger Ada satu little wonderer Yang digaruk-garuk Untuk menambah dulu Movement speednya Dan juga open mapnya Dua player dari Onyx pun udah tumbang ini adalah Momentum terbaik mereka Untuk bisa melanjutkan lagi Inisiatnya Ejectornya berhasil Untuk meleparkan Langsung Roger Masuk ke dalam Kurumunan pemain Dimiliki oleh Alter Ego Sepat terjadi pertempuran Di bagian tengah Sedikit lagi Epic dari Keyboy Keyboy Nyapu berhasil Langsung didapatkan Sementara Sansnya Langsung mengejar Ternyata balik arah Balik kanan Tidak ingin manju lagi Karena sudah sangat berbahaya Dimana ada 5 player Dimiliki oleh Alter Ego Ispon Tepat berada Di depan dari mukanya Oke apakah kali ini Sansa juga cewek Akan We win together Lose together Slay together Oh ternyata tidak Aku kira bakal Komit ke rata Lordnya Karena Gue gak tau kenapa Gue kalau Kalau melihat Adanya satu buah Bane Itu dengan Semua Ikan paus Baru pengen ngomong Ikan hiu Kalau Bane itu Baunya ikan hiu Bukan ikan paus Jangan dipancing-pancing Ngomong ikan Tapi gue Terus dia bawa Terus dia bawa apaan Lumba-lumba Kurang-kurang Astagfirullah Cuk Kayak gue Waduh lo ngambil dikot Tapi Terakhir kali Aku dengerin Jermas ngomongin Bane season lalu Dia ngomongnya Ikan lumba-lumba Bukan hiu Baru sekarang kan Aku pengen ngomong Hiu sekarang nih Gara-gara paus Ya ampun Udah menemukan jalan kebenaran nih Kayaknya si ojinnya Dibilang dari dulu hiu Lumba-lumba Nih Coba lihat lagi Damage naikan per gamenya 8651 Berbanding dengan 6288 Antara kiboy Dan juga Rasi Wow Ini untuk game ini doang sih Iya per game doang ini Harusnya hitungannya per game doang ini Udah setinggi ini ya Berarti damage yang dihadirkan juga Untuk Rasi gitu loh Yang dia tangkap semuanya Dan bahkan emang Gak menutupi mungkinan sih Dari tadi Rasi juga jumpin-jumpin terus Dia nabrak turret Yang dari outer Makanya dia terkena deal damage yang cukup tinggi Threat kill Possible banget dilakukan oleh Rasi Apalagi dengan metode pick offnya kali ini Apalagi di game yang ketiga Pak Belong Yap Wehe Nah seperti itu kita juga udah mendapatkan kamar baik Kalau kita udah siap lagi menuju ke game ya Karena masalahnya sepertinya sudah siap untuk dihadapi Dan ini dia lanjut aja G Oke bakal kita langsung menuju ke arah land off Dan kembali Lord pergerak dengan bebas di arah top lane Dan tim Alter Ego Esports Mereka langsung menuju ke arah ini Biter tanpa ada Turet satu pun yang membatasi Sedangkan Sans Coba melakukan kiri minion Tidak boleh terlalu jauh Sans bakal bisa di commit Sans dilempar Ini tandanya end game untuk tim Onyx Esports Dan Alter Ego Akankah mereka masih memantapkan diri Ini Biter coba untuk digerakkan di arah top lane Didorong secara bersamaan CW juga sedikit demi sedikit Lalu coba IMO Fender telah dikeluarkan Ultimate telah dikeluarkan Tandanya informasi telah diberikan Amat Posisi yang bagus Lele kena Tapi tidak ada yang berada mendekat Karena amat Dijaga oleh para pemain dari tim Alter Ego lainnya Sedangkan Defy 3 Versus everybody Drian Iskami menuju ke arah top lane Cally Boy bersama dengan Nino Bakal fokus menuju ke arah mistnya Bakal fokus menuju ke arah ini Peter Di arah mistnya juga Bottom lane 40 Ya piap-piap ini serangan yang terjadi Dari tiga arah sekaligus Tapi amat Menarik beberapa orang sekaligus Dimana IMO nya juga langsung menabrak Alex Tepanek blow Di belakang memotong mundur Beberapa pemain yang bikin oleh Onyx Agar tidak bisa maju Shadow killnya Berhasil mendapatkan Preman Land of Down kali ini Oh my god Satis kami Ternyata seri kalah berbulu Domba kali ini Tidak mau terlalu mirahi Memiliki untuk mundur terlebih dahulu Karena San Tiga versus empat Sejabat untuk bertahan Coba digerung Itu saja Sally Boy Kalau masa banget Coba dibalikan Ternyata Pada restrekt Giboy Hampir saja tumpang Terkena ayat gotong Pada pemain dari team Onyx Squad Alex Tepanek blow Telah di keluar Untuk mengkati Minion dari tiga lain Yang berbeda Dan bakar disini Satu dari bulan-bulan Dan warga Dino menjadi pilihan Dino mau coba digarung Dan bakar Dino Hoki 10 tahun Kali-kali ini Berhasil diaman Kedulis orang Nino Dengan setitik darah terakhir Pengorbanan Nino Kali ini melakukan Alex Tepanek blow Di arah tengah Ternyata berhasil Untuk kabur Dan jangan lupa Untuk pon Momen game favorit Kalian pada Kepang rampli Kali ini Di snack video Profesor Ya dan teamfight Yang barusan ini Benar-benar teamfight Yang meuntungkan Bagi Altryjo eSports Mereka Mengeluarkan banyak sekali Source Dari Onyx eSports Tanpa adanya Trade kill sama sekali Kehilangan top Inhibitor turret Membuat Onyx eSports Pasti akan Sangat amat Buar banget Untuk dari segi fokusnya Mereka bisa terkena Split push Dan kalau kita Melihat replay Yang dirikan Dari Samsung Galaxy A Series Ini teamfightnya Rahasi saja Yang terculik Dan Bahkan Pertukaran ini banyak Ada cewek Ada gerian Terkena Dan bahkan Sansnya gak mau Ngambil resiko Sansnya mengincar Karena Nino Tapi gak bisa Menumbangkan Nino Ringer Mas All right Betul sekali Bahkan update fight Kembali Ternyata Ternyata Rahasi lepekan Seorang cewek Jadi membulkan warga Dan bahkan BDSR game Mengacaukan Backline dari para pemain Tapi ternyata Disini Satga Tinggal diam saja Rahasi Bahkan menjadi Tumbalnya Gak beri satu Point Tambah Bud Masih coba Untuk bertahan Teleboy Tersyukur Di depan Teleboy Harus pulang Saat penggabung Serikal berbulu doba Mencapatkan triple kill Looking for media Untuk secara keyboy Masih menjadi pilihan Berhasil untuk menjaga Parimetal Tapi terjatuh Ada apa Ternyata Dan Peter Traction Gak bisa menyelamatkan Harinya Agar-gar-gar Menjadi One strike Push Dan flicker Dikuarkan oleh Pasrampli Kali Dikara belakang Terdisapai Ini Bercanda Joklah Lihatnya Di bagian bawah Tapi untungnya Jik Masih Bisa masih ada Respawn yang tepat Waktu Dan dihilangkan Sudah sementara Di bagian tengah Inner turretnya Pun berhasil Dihancurkan Oleh Sans Di atas Wave minionnya Udah Masuk Oke 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 Parpel buff pun Kali ini akan menjadi Milik dari Roger Tapi masih sempat Dilempar Punya Rasi Jadinya Punya Rasi Gila Timingnya pas banget Untuk melakukan Ejector Dan bahkan Damagenya pas Mendarat Dari Satu buah Serpen Parpel buffnya Dan ini yang akan Menarik karena Lord sudah Hadir artinya Dengan reset Seperti tadi Otomatis Onyx bakal Lead dari goldnya Walaupun sedikit Tapi perbandingannya Kali ini Altrigo Esports Tidak memegang Sepenuhnya Kendali dari mapnya Dan sepertinya Kita akan menyaksikan One last fight Di bagian Lord yang kedua Karena Kalau seandainya ini Akan dimenangkan oleh Teman-teman dari Altrigo Esports Menurutku Fightnya bakal Sangat amat unik Karena Driannya Berarti Yang dari tadi Sudah kita lihat Sulit sekali Untuk ditumbangkan Bisa menjadi Salah satu ancaman juga Bagi Altrigo Esports Balik lagi Dia punya Athena Shield Dia punya Brute Force Dia punya Malefic Roar Dia punya Damage Sebagai midlaner Drian benar-benar Memunculkan Banyak metode baru Dan bahkan Tim fightnya Nino Ini juga harus diperhatikan Karena dia Bisa saja melakukan Split push bareng Sama Celliboy Ketika Lordnya Lagi menjadi Bait Dan menurutku Altrigo Esports Oke One last fight Ternyata sehat Didapatkan Keyboy Lihat itu Itu udah bukan Ikan Dio Atau lumba-lumba Lagi Tapi ternyata itu Ikan sapu-sapu Sedangkan para pemainan Tim Altrigo Esports Menuju ke arah Lord yang terorban Kali ini 4 versus 5 Bukan hal yang baik Apakah mereka Akan mencoba Melakukan We go together We go together We stay together Tapi ternyata busok Radiri Tadi yang menemani CW di lepas sana Berdasarkan dikeluarkan Dan bahkan Bus Tumbal Ini berdana Tua hilang Ikan sapu-sapu Dikeluarkan Ustu menerangi jalan Dari para pemain Tim Altrigo Esports Dan para pemain dari Tim Altrigo Esports Mereka bakal objektif Gaming Mereka gak mau Ngambil Gambling Mereka tidak mau Bertaruh kemenangan Mereka Dan meninggalkan Puncak Kelas Terima kasih Bukan dia Dan memberikan Sebuah kemenangan Terhadap Alterigo Esports Dimana sekarang Bestaranya Mulai Terancam Sedikit lagi GP tersisa Dari masing-masing Playden Juga beberapa Playden Dimiliki oleh Onix Pada juga Alterigo Esports Tapi Bestaranya Pekigo terbuka Bebas Akankah Dua satu keuntungan terikus berkata sekarang benar saja mereka masih mempertahankan kemenangannya Wow Baikas alter ego take the game alter ego memucak iklan semen atau ikut tidak terbatakan alter ego kali ini menjadi perkasa di puncak kelas main reguler seasonnya ke-8 Profesor PKB tunjukkan analisamu sekarang yah itulah dia bagaimana alter ego bertahan tapi bukan soal kekuatan tapi adalah soal pembelajaran mereka ketika menengok season lalu alter ego sangat kuat sangat amat kuat di empat minggu awal mereka tidak terkalahan sama sekali mereka bahkan tidak mendapatkan satu match lose dan itu yang terjadi juga untuk sekarang karena udah empat pekan kita lalui dan bahkan alter ego esports belum mendapatkan kekalahannya sama sekali dan ini membuktikan bahwa mereka masih menunjukkan hajinya masih menunjukkan konsistensi mereka dan mereka seolah sudah belajar dari season lalu bahwa bersenang-senang dulu itu bukanlah pilihan yang tepat dan untuk melihat performa dari alter ego yang seperti ini mereka benar-benar sangat amat stabil pola permainannya dan bahkan